Perkataan Linger yang tiba-tiba membuat Zhang Fan tertegun. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa melihat mereka pergi, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Terutama saat Linger mengucapkan kata-kata itu, Bai Yi tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. Kecepatannya yang tiba-tiba meningkat membuatnya semakin tidak bisa berkata-kata. Bahkan pria berjubah pelangi Feng Kuangge tidak akan menerima perlakuan seperti itu, kan? Kakak Zhang, kamu-kamu sungguh hebat. Chu Iren dan Han Kuang tiba tepat pada waktunya untuk mendengar kata-kata itu. Chu Iren segera berjalan menghampiri mereka. Lemak di wajahnya bergetar dan matanya yang kecil menyipit, memancarkan cahaya tajam seperti mata tikus. Dia benar-benar sangat malang. Meliriknya dengan tidak senang, Zhang Fan tidak menjawab dan berbalik menatap Lin Shen. Melihatnya menoleh, Lin Shen memaksakan senyum dengan sedikit kekecewaan di wajahnya. Melihat ini, Zhang Fan menghela nafas dalam hati. Lin Shen memiliki keberuntungan, kebijaksanaan, dan ketekunan. Dia adalah bahan yang baik untuk kultivasi. Sayangnya hatinya terlalu baik, dia tidak pernah mau menebak pikiran orang lain dengan niat jahat, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengalami kemunduran. Dia seharusnya sudah sering mengalami hal semacam ini dalam beberapa hari terakhir. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tertekan. Setiap orang memiliki hati dan keyakinan dao mereka sendiri. Itu adalah bagian paling mendasar dari hati seseorang dan tidak dapat dikatakan oleh orang lain. Dia hanya bisa menepuk bahunya tanpa mengatakan apapun. Bulan yang terang menggantung tinggi di langit. Saat itu sudah larut malam. Mereka bertiga mengobrol sambil berjalan perlahan menuju perkemahan Qin Zhou. Bahkan saat ini, siklon pilar surga masih terus menyerap energi spiritual. Energi spiritual itu tidak bertambah atau berkurang. Segalanya seperti siang hari, seolah-olah tidak akan pernah berhenti berubah. Di bawah pemandangan langit dan bumi seperti itu, awan macam apa yang bisa terkumpul dalam waktu lama. Tentu saja, langit tinggi dan awan tipis, dan setiap halai cahaya bulan sangat dingin menusuk. Saat cahayanya yang jernih menyebar ke bawah, semuanya tertutup lapisan dingin, dan tiba-tiba melahirkan rasa keterasingan. Sambil mengobrol santai, mereka segera tiba di depan perkemahan. Ketiganya berhenti di tengah jalan. Cuiren melihat ke dalam, terutama ke enam tenda mewah. Ada pandangan aneh di matanya, sulit untuk mengatakan apakah itu kecemburuan atau ketakutan. Dia segera menoleh dan berkata, Saudara Zhang, saya akan mengirim saudara Lin dan saudara Cui ke sini. Kalian harus masuk sendiri. Setelah berkata demikian, dia menarik Lin Shen dan pergi. Sama seperti Bayi Yi dan yang lainnya, dia juga bangkit dan terbang ke dinding batu yang tidak jauh, lalu dengan cepat menghilang ke dalam dua lubang yang tidak terlihat. Pergerakan mereka begitu cepat sehingga Zhang Fan bahkan tidak sempat mengatakan apapun karena mereka sudah pergi. Para kultifator bangunan fondasi dari negara bagian Qin yang datang untuk bertempur semuanya memiliki tempat tinggal sementara mereka sendiri di Gua Abadi dan tidak tinggal di perkemahan ini. Bahkan Zhang Fan, karena ini adalah pertama kalinya dia di sini dan tindakannya sebelumnya sangat menonjol, dia tidak punya pilihan selain mengunjungi para Grandmaster terlebih dahulu sebagai bentuk etiket sebagai seorang junior. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah melihat situasi mereka dan kemudian melihat perkemahan di depannya, Zhang Fan merasa seperti berada di sarang harimau. Bahkan gerbang perkemahan itu tampak seperti mulut raksasa yang dapat menelan segalanya, seolah-olah menunggunya masuk ke dalam perangkap. Kemudian dia menggelengkan kepala dan tertawa. Para Grandmaster memang sulit bergaul, tetapi tidak sampai sejauh ini. Dia hampir saja disesatkan oleh Chuiren. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia melangkah masuk dan langsung menuju ke enam tenda itu. Sepanjang perjalanan, perkemahan besar itu tidak lagi dipenuhi hirup pikuk siang hari. Sebaliknya, tempat itu tampak sangat dingin, bahkan lebih sunyi daripada alam liar di luar sana. Di alam liar, setidaknya ada bunga dan pohon yang tersebar di mana-mana. Kadang-kadang, jejak burung dan binatang buas terlihat, jadi ada sedikit atau tidak ada kehidupan. Di sini, di sisi lain, selain beberapa tenda dan beberapa api unggun, tidak ada yang lain. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menyebar, menyebabkan semua makhluk hidup bersembunyi dan tidak berani mendekat. Bahkan api unggun pun tidak diperlukan, tetapi tenda-tenda Grandmaster formasi inti ada di sini. Jika mereka tidak melakukan apapun, itu akan terlihat terlalu lusuh. Jika mereka benar-benar melakukan sesuatu, mereka takut terlibat, jadi mereka mungkin juga membuat beberapa dekorasi. Adapun penjaga malam dan penjaga tersembunyi, tidak ada hal seperti itu. Siapa yang berani membuat masalah di perkemahan Grandmaster formasi inti? Tentu saja mereka ditinggalkan. Selain Zhang Fan dan enam Grandmaster formasi inti, tidak ada orang lain yang menunggu. Lagi pula, tidak semua Grandmaster formasi inti berhati dan berpikiran murni serta fokus pada kultivasi. Banyak dari mereka memiliki bentuk hiburan lain dan membutuhkan orang untuk melayani mereka. Alasan mengapa tidak banyak orang adalah karena mereka semua berkumpul di beberapa tenda. Meskipun tenda-tenda ini hanya tampak sedikit mewah dari luar, tidak ada yang istimewa dari tenda-tenda itu. Kenyataannya, ada banyak misteri di dalamnya. Tenda-tenda itu adalah benda ajaib terkenal yang dijual oleh Sekte Langit Misterius di Yusu. Jenis benda ajaib ini mirip dengan cermin hutan musim semi di pavilion harta karun berlimpah dan pilar perunggu cermin abadi yang diperoleh Lin Shen ditambang. Semuanya adalah benda ajaib, surga yang diberkati. Akan tetapi, tenda-tenda di depannya jauh lebih canggih. Barang-barang ini dirancang khusus untuk kesenangan dan harganya mahal. Barang-barang ini tidak beredar luas, jadi tentu saja, ke-6 Grandmaster formasi inti yang ditempatkan di sini tidak memiliki satu untuk masing-masing barang. Kemungkinan pavilion harta karun berlimpah dan 4 perusahaan perdagangan besar lainnya sengaja menawarkannya. Mengenai seberapa banyak mereka mendapat manfaat dari ini, Zhang Fan tidak tahu. Melihat tenda-tenda di depannya dan kemudian memikirkan rumah-rumah batu yang dilihatnya di perkemahan Yong dan Liang, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Menjadi kaya dan tidak kaya benar-benar membuat perbedaan. Dengan dukungan dari 6 perusahaan dagang utama, aura para pembudidaya di Provinsi Kin jelas berbeda. Sesampainya di depan 6 tenda, Zhang Fan tidak repot-repot menentukan tenda mana yang merupakan milik para Grandmaster dari sektenya sendiri. Dia hanya membungkuk dan berkata dengan hormat, murid Zhang Fan memberi hormat kepada para paman bela diri. Meskipun tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia tetap sangat hormat dan tidak menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat. Ini bukan karena dia benar-benar menghormati para Grandmaster Formasi Inti ini. Hanya saja karena dia selangkah lebih maju dari mereka, dia tidak pantas menerima perlakuan seperti itu. Yang benar-benar tidak berani diabaikan adalah perasaan bahwa dia sedang diawasi saat dia memasuki perkemahan. Saat itu, hatinya bergetar dan dia dengan hati-hati melepaskan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Namun, dia tidak menemukan apapun. Baru setelah dia tiba di depan tenda, perasaan itu semakin kuat. Baru saat itulah dia memastikan asal-muasalnya. Ini adalah perbedaan antara alam dan tingkat kultifasi mereka. Perbedaan antara pembentukan inti dan pembentukan fondasi bagaikan jurang yang sangat besar. Pihak lain menilai dirinya tanpa ragu sedikitpun, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan lokasi pihak lain. Jika mereka bertarung, ini saja akan menempatkannya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kenyataannya, fakta bahwa Zhang Fan mampu merasakan kelainan itu sudah jauh melampaui indera spiritual seorang kultifator yang setingkat dengannya. Selain itu, ada juga fakta bahwa ia telah melalui pertempuran yang putus asa. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultifator pendirian fondasi biasa mendeteksi mata-mata seorang Grandmaster Formasi Inti. Setelah Zhang Fan selesai berbicara, tidak ada tanggapan langsung dari dalam tenda. Perkemahan itu sunyi beberapa saat, membuat suasana semakin stagnan dan menyesakkan. Tidak mengherankan bahwa Cui Ren dan yang lainnya buru-buru melarikan diri seolah-olah mereka sedang menghindari ular atau kalah jengking. Siapa namamu? Berani sekali, kau membunuh orang tepat di depan pintu Grandmaster Formasi Inti. Setelah beberapa saat, suara misterius yang tidak diketahui jenis kelamin, usia, dan jenis kelaminnya tiba-tiba muncul. Tidak mungkin untuk mengatakan dari tenda mana suara itu berasal, dan suara itu terus bergemat tanpa menyebar. Seolah-olah udara di sekitarnya telah mengembun menjadi ruangan sempit, memenjarakan semua suara. Jika orang lain adalah Grandmaster, lalu Anda siapa? Zhang Fan mengumpat dalam hati, namun dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak menanggapi. Nada bicara orang ini tampaknya salah, tetapi Zhang Fan tidak memperhatikan hal itu. Sebaliknya, dia memperhatikan informasi yang diungkapkan oleh kata-katanya. Bahkan jika itu adalah Grandmaster Formasi Inti, jika mereka tidak memberi perhatian khusus dan melepaskan indera spiritual mereka dengan paksa, mereka tidak akan dapat memahami apa yang terjadi sejauh itu. Kemungkinan besar, mereka memata-matainya dengan indera spiritual mereka, tetapi pada saat itu, Zhang Fan sedang fokus pada pertempuran dan tidak menyadarinya. Dia tidak menyadarinya, tetapi bukan berarti Grandmaster Formasi Inti di Ruang Batu tidak menyadarinya. Mereka pasti sudah tahu, itulah sebabnya mereka tidak bergerak. Kalau tidak, bahkan jika Zhang Fan tidak memprovokasi mereka, mereka akan diam-diam memberinya pelajaran. Namun, cara seperti itu tidak dapat disembunyikan dari indera spiritual Grandmaster Qin Zhou. Bagaimanapun, ini adalah masalah antara generasi muda, dan lebih baik tidak menjadikannya bahan tertawaan. Jadi, mereka menelan amarah mereka dan membiarkan Zhang Fan pergi. Dengan kata lain, tanpa terasa, para Grandmaster Formasi Inti ini banyak membantunya. Tepat saat Zhang Fan sedang mempertimbangkan apakah ia harus berterima kasih kepada pihak lain atau tidak, suara misterius itu muncul lagi. Kali ini, ia dapat dengan jelas membedakan bahwa suara itu berasal dari salah satu tenda di depannya. Beberapa kalimat pendek mengalir deras seperti banjir, dan kekuatan seorang Grandmaster Formasi Inti terungkap sepenuhnya. Huff, betapa agungnya, betapa kejamnya. Kau membunuh puluhan orang berturut-turut, kau sangat kuat. Bahkan saat aku masih muda, aku harus menghormatimu. Seolah-olah dia dihantam oleh gelombang yang tak terlihat. Ketika dia mendengar suara itu, pikiran Zhang Fan menjadi kosong sejenak. Kemudian, dia terbangun dan mengerutkan kening. Dia berpikir dalam hati, Hem, mengapa ini kedengarannya sangat salah? Apakah kau membunuh selir kecilku dengan cara yang sama? Iya. Kata terakhir diucapkannya dengan tergesa-gesa, bagaikan hantu yang sedang menangis di tengah malam, membuat bulu kuduk berdiri. Little Ji, Zhang Fan mendongak kaget. Apakah Grandmaster ini benar-benar menaruh dendam padanya? Tapi cara menyapa dia seperti ini? Memikirkan bagaimana Little Ji disapa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Merinding di sekujur tubuhnya, samar-samar, dia mendengar suara batuk yang berasal dari tenda-tenda lainnya. Jelas bahwa mereka tidak terbiasa dengan itu. Panggilan seperti ini paling cocok untuk seorang kasim kecil. Tapi aku belum pernah melihatnya seumur hidupku, jadi apa? Tunggu. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Zhang Fan. Akhirnya, sebuah nama muncul dari kedalaman ingatannya, sebuah nama yang hampir terlupakan. Ji Wu Xia. Di lembah tanpa kembali, lelaki menawan, bantal bersulam, Ji Wu Xia Si Catamite, adalah yang paling pantas menyandang nama ini. Ditambah lagi, Zhang Fan menundukkan kepalanya dan melirik pinggangnya. Sebuah liontin giok berwarna tinta tergantung di sana. Warnanya agak abu-abu, tetapi sudah pernah digunakan sebelumnya dan energi spiritualnya tidak mencukupi. Itu pasti alasannya. Zhang Fan menghela nafas dalam hati. Jika dia tahu bahwa Grandmaster ini ada di sini, dia tidak akan menggunakan liontin giok berwarna tinta itu. Namun pada kenyataannya, tidak ada banyak perbedaan. Saat itu, Si Ruo telah mengatakan bahwa dia akan melaporkan masalah kematian Ji Wu Xia kepada guru mereka bersama, Grandmaster Formasi Inti, Si Tuayin yang aneh. Setelah memahami sebab dan akibat, hatinya langsung tenang. Setelah berpikir sejenak, dia memahami situasi saat ini. Jika Si Tuayin yang ini benar-benar ingin membalas dendam pada Little Ji itu, dia pasti tidak akan mengungkapkan niatnya di depan sekte karakteristik Dharma. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berhasil? Jelas ini hanya cara untuk melampiaskan kemarahannya. Meski begitu, Zhang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa mengatakan bahwa catamite itu benar-benar tidak bagus dan terbunuh hanya dengan satu kata. Bukankah itu akan mengundang masalah? Melihat dia tidak berbicara, Si Tuayin yang reak tampak semakin marah. Dia mendengus dingin, menyebabkan udara beriak. Huff, anak. Tahukah kamu betapa luasnya langit dan bumi? Luasnya langit dan bumi, Zhang Fan terkekeh. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang. Setinggi apapun langit, aku bisa melompatinya. Setebal apapun bumi, aku bisa menghancurkannya. Jika aku tidak memiliki hati seperti itu, mengapa aku harus berkultivasi? Mengapa aku harus menekuni Dao? Saat berbicara, ekspresi Zhang Fan tenang dan nadanya tegas. Meskipun orang-orang di depannya semuanya adalah Grandmaster Formasi Inti, dia tetap berbicara dengan percaya diri dan tanpa ragu-ragu. Itulah pikirannya yang sebenarnya, tidak perlu menyembunyikannya. Bagus, bagus, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Si Tuayin yang freakter diam sejenak, lalu membuka mulutnya. Nada bicaranya sama sekali berbeda dari isi kata-katanya. Tidak ada sedikitpun pujian. Sebaliknya, ada nada dingin dalam suaranya yang membuat darah seseorang membeku. Sebelum dia selesai berbicara, gelombang energi tiba-tiba melesat ke langit. Seperti bendungan yang jebol, banjir besar pun melanda. Tidak ada tekanan, tidak ada tekanan spiritual alami karena perbedaan tingkat energi spiritual. Bahkan tidak ada sedikitpun riak di udara. Itu hanyalah energi murni, namun langsung menyelimuti Zhang Fan. Itu tidak terlihat dan tidak mematikan. Itu hanyalah perasaan yang terbentuk dari gabungan pengalaman hidup, rasa sakit, perjuangan, kejayaan, identitas, status. Itu menyatu dalam garis keturunan dan jiwa seseorang. Setiap orang memilikinya, dan setiap orang berbeda. Di mata para penggarap abadi, satu-satunya cara untuk membedakan identitas asli seseorang bukanlah dari penampilannya, yang dapat dipalsukan dengan berbagai cara, tetapi dari energi uniknya. Energi Old Yin yang reak dilepaskan tanpa henti, langsung menenggelamkan Zhang Fan di dalamnya. Untuk sesaat, Zhang Fan merasa seolah-olah dunia telah berubah, seolah-olah dia berada di dunia yang berbeda. Di depannya ada lautan berwarna merah tua, hitam, dan coklat. Itu seperti gunung mayat dan lautan darah. Udara begitu pekat sehingga tampak padat. Niat membunuh yang tak terlihat tidak perlu diungkapkan. Hanya dengan melihat gunung mayat, itu tampak seperti sedang bercerita. Tepat saat dia pulih dari keterkejutannya terhadap tumpukan mayat dan lautan darah, pemandangan di depannya berubah lagi. Yin dan yang terpisah, dan langit dan bumi hitam dan putih muncul. Berada di dalamnya, dia tampak terbagi menjadi dua bagian. Perasaan ini tidak bersifat fisik, tetapi datang dari lubuk jiwa dan hatinya. Pada saat ini, seolah-olah semua keinginan dan emosi yang terpenjara di dalam hatinya dan tidak berani disentuhnya telah meledak. Suara yang tak terlihat terus menyihirnya, mengabaikan semua rintangan dan tidak ada tabu. Seolah-olah selama dia dapat memuaskan keinginan terlarang yang tak ada habisnya, dia dapat melampaui batas ke pantai lain dan mencapai kehidupan abadi. Mendesis. Tiba-tiba terdengar tarikan napas yang tiba-tiba dan jelas di stasiun. Fiu. Seolah-olah dia menghembuskan semua gas buangan, seruan itu semakin keras dan keras. Pada saat yang sama, itu tampak tak berujung. Bahkan api unggun yang tidak jauh pun dipadamkan oleh hembusan udara, dan itu tidak berhenti. Mundur selangkah, Zhang Fan berjuang keluar dari semua ilusi. Sedikit darah muncul di wajahnya, lalu memudar seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya kegigihan dingin dalam inti kepahlawanan yang terungkap. Dengan berani dan tekun, pedang itu memotong belenggu itu. Tak kenal menyerah, hanya mencari dao saya. Sebelumnya, kultivasi dan mentalitas Zhang Fan baru saja mencapai puncak hidupnya. Setelah dia tenang, dia tidak menyadarinya. Sekarang, di bawah rangsangan aura monster Yin yang tua, aura itu tiba-tiba meledak, menghancurkan semua dao luar dan keinginannya serta membebaskan diri. Yang ada hanya kegigihan di hatinya dan pedang di tangannya. Kegigihan dalam hatinya adalah jalannya, dan pedang di tangannya adalah tongkat penyangga. Selain itu, tidak ada yang lain. Bahkan aura yang dialami monster Yin yang tua dalam hidupnya tidak dapat meninggalkan jejak di hatinya. Hah. Tiba-tiba terdengar suara terkejut. Suara itu jelas dan jernih, dan berasal dari beberapa tenda pada saat yang bersamaan. Bagus, bagus. Hatimu sekuat besi, dan pedangmu mampu memotong ke segala arah. Pantas saja kau begitu sombong. Monster Yin yang tua terdiam sejenak, lalu berkata. Ia tampak enggan menyerah. Suaranya masih bergema, dan tampaknya akan berubah menjadi sesuatu yang lain di saat berikutnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba menyela, dan semua kebisingan langsung menghilang. Seluruh dinding udara tampak menghilang dalam sekejap, dan suara yang telah terkumpul sejak lama mengalir keluar, berubah menjadi teriakan aneh yang menyebar dan tidak dapat didengar sama sekali. Cukup, monster Yin yang. Apa kau ingin menyerangku lagi? Suara itu seperti angin dingin yang menusuk yang membekukan segalanya. Api unggun di sekitarnya langsung padam seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami. Api besar itu menjadi tidak berbeda dengan lilin yang tertiup angin, seolah-olah bisa dipadamkan kapan saja. Tenda tempat monster Yin yang tua berada juga tiba-tiba menjadi sunyi. Pemilik suara itu jelas mengira kalau ujian aura sebelumnya adalah sebuah serangan, namun monster Yin yang tua tidak menyangkalnya. Setiap Grandmaster Formasi Inti tidak mencapainya karena keberuntungan. Mereka menerobos semak berduri, membunuh banyak orang, dan menebas jalan yang berbahaya. Pengalaman dan kehidupan setiap orang sungguh luar biasa. Bahaya yang mereka hadapi saat berjuang, dan rasa kagum yang mereka kembangkan setelah berhasil dalam pencapaian mereka, kombinasi keduanya cukup untuk meninggalkan bekas abadi di hati mereka yang memiliki kemauan lemah, sehingga mustahil bagi mereka untuk menghilangkannya selama sisa hidup mereka. Adik Yin Yang, itu hanya catamite. Jika sudah mati, ya sudah mati. Mengapa repot-repot dengan generasi muda? Suasana hening sejenak. Setelah beberapa saat, terdengar suara dari tenda di sebelah Old Yin Yang Monster. Jelas bahwa dia ingin menjaga kedamaian. Zhang Fan sudah tahu bahwa Monster Yin Yang Tua tidak dapat melakukan apapun padanya. Mengenai serangan yang mirip dengan ujian sebelumnya, dia tidak pernah takut. Jika dia bahkan tidak dapat melewati ini, seperti yang dia katakan, apa gunanya berkultivasi? Apa gunanya mengejar Dao? Grandmaster Sekte karakteristik Dharma mungkin berpikiran sama, itulah sebabnya dia tidak menghentikannya dari awal. Perhatian Zhang Fan tidak lagi tertuju pada Monster Yin Yang Tua. Reaksinya saat ini hampir seperti dia malu. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Namun, suara yang menghentikannya terdengar agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Seperti yang diharapkan, Monster Yin Yang Tua hanya mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Perkemahan itu terdiam sejenak. Tepat saat Zhang Fan bertanya-tanya apakah dia harus pergi, suara yang telah menghentikannya sebelumnya muncul lagi. Zhang Fan, masuk. Saat suara itu terdengar, tirai tenda tiba-tiba tergulung, memperlihatkan sebuah pintu. Itu dia. Kali ini, Zhang Fan akhirnya mengenali identitas orang tersebut. 192. Itu dia. Hanya seorang Grandmaster Formasi Inti yang mampu berbicara di saat seperti ini dan membuat Yin Yang Eksentrik takut dan tidak mau menimbulkan masalah lagi. Sepanjang hidup Zhang Fan, dia hanya mendengar beberapa suara Grandmaster Formasi Inti. Setelah berpikir sebentar, dia menemukan jawabannya. Grandmaster G. Wajah kurus dan serius muncul dalam ingatannya. Lebih dari satu dekade lalu, Zhang Fan hanyalah seorang kultifator kecil di level 7 tahap pemurnian Qi. Ia berpartisipasi dalam perjalanan ke lembah tanpa kembali. Dua Grandmaster Tahap Pembentukan Inti dari sekte karakteristik Dharma mengawalnya ke sana. Salah satunya adalah lelaki tua bermargage yang mengundangnya untuk masuk. Memikirkan hal itu, kenangan hitam putih yang telah lama terpendam berkelebat jelas dalam benaknya, seolah-olah telah menyala. Pertarungan berbahaya pertama dalam hidupnya, pertama kalinya dia ditipu oleh. Meskipun sekarang setelah dipikir-pikir, itu seperti permainan anak-anak. Tetapi saat itu, itu tampak sebesar langit, dan hampir merenggut nyawanya. Ketika dia masih dilembah, dia sudah memikirkan masalah ini. Dalam situasi seperti itu, satu-satunya orang yang bisa menaruh rumput hati ilusi di pakaiannya hanyalah Grandmaster G ini atau Grandmaster Chen lainnya. Sekarang sudah lebih dari satu dekade berlalu, dan tidak ada berita, jadi Zhang Fan perlahan melupakannya. Dia tidak berharap untuk bertemu dengan Grandmaster G ini lagi hari ini, dan sepertinya dia ingin melakukan percakapan yang mendalam. Dia hanya tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan masa lalu. Hal ini hanya dapat diketahui saat mereka bertemu, jadi Zhang Fan tidak terlalu memikirkannya. Berbagai macam pikiran melintas di benaknya. Di mata orang luar, dia hanya sedikit tercengang, tetapi dia dengan cepat menjawab, ya, murid patuh. Segera, dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan tenang melangkah ke pintu yang terbuka lebar. Seolah-olah ada petugas pengangkat tirai tak kasat mata yang menunggu di sana, begitu sosok Zhang Fan menghilang ke dalam tenda, tirai itu segera jatuh perlahan, seperti gerbang besi yang memisahkan bagian dalam dari bagian luar. Di stasiun, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Kecuali beberapa api unggun yang tampaknya tiba-tiba kehilangan kendali dan tiba-tiba membumbung tinggi, menimbulkan suara ledakan, tidak ada gerakan lain. Begitu Zhang Fan melangkah ke dalam tenda, dia merasa pusing seperti ketika dia menggunakan formasi teleportasi di pasar tepi laut. Selain kemampuan isolasinya yang buruk dan fakta bahwa ia tidak dapat memisahkan diri dari dunia nyata, artefak, tempat tinggal terberkati, bermutu tinggi semacam ini tidak jauh berbeda dari ruang independen. Ia telah menduga reaksi seperti itu ketika ia masuk dan keluar dari sana, jadi ia tidak terlalu terkejut atau bereaksi berlebihan. Ia hanya memejamkan mata untuk menenangkan diri, dan ketika pikirannya tidak lagi linglung, ia membuka mata dan melihat sekeliling. Zhang Fan terkejut oleh pemandangan di depannya, dan ada perasaan berbeda dalam hatinya. Jika pemandangan di depannya indah dan hikmat, apakah itu puncak keahlian atau harmoni alam yang ekstrim, dia tidak akan terkejut sama sekali. Bahkan jika itu adalah negeri dongeng, tidak akan ada yang aneh tentangnya. Namun, pemandangan di depannya tidak seperti itu. Malah, itu adalah kebalikannya. Sekilas, Zhang Fan tahu bahwa ini adalah rumah gua biasa. Yang bisa dilihatnya hanyalah batu-batu hijau keras. Kempat dindingnya seperti ini, begitu pula meja-meja batu dan bangku-bangku batu. Meskipun penampilannya halus, sekilas, ia tahu bahwa rumah itu langsung ditebas oleh senjata tajam. Tidak ada jejak pahat atau ukiran. Rumah gua itu tidak besar. Sekilas, dia tidak perlu menghitung untuk tahu bahwa hanya ada selusin kamar biasa. Ada lorong, dan di ujungnya ada ruangan yang tenang. Bagian dalamnya dikelilingi oleh awan, dan samar-samar terlihat sesosok tubuh duduk bersila. Sederhana, sangat sederhana, tempat tinggal terberkati, semacam ini awalnya dimaksudkan untuk memberi orang perasaan seperti terbenam di negeri Dongeng. Dia tidak menyangka bahwa di tangan guru besar bermarga G ini, tempat itu benar-benar berubah menjadi rumah gua yang sederhana, dan kemungkinan besar itu adalah penampakan tempat tinggalnya yang biasa. Ada berbagai macam kultifator di dunia, dan kebanyakan dari mereka adalah kultifator pertapa. Grandmaster bermarga G di depannya ini pastilah sama. Bahkan ketika dia pergi berperang, dia tidak mengendur sama sekali. Dia bahkan mengubah tempat tinggal terberkati yang baik menjadi penampilan seperti itu. Mungkin demi lebih banyak akraban dan lebih mudah untuk memasuki kondisi kultifasi. Dia bahkan tidak mengabaikan detail sekecil itu. Dapat dilihat betapa pentingnya dia dalam kultifasi. Sambil mendesapelan, Zhang Fan tidak berani menunda, dan langsung masuk ke ruangan sunyi di ujung rumah gua. Begitu dia masuk, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengamati dengan saksama sebelum dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Seolah-olah mata air jernih di pegunungan mengalir melewati kulitnya, dan kemudian perasaan lembab muncul tanpa alasan. Seolah-olah dia tiba-tiba masuk ke bak mandi dan tenggelam oleh uap air yang tak terbatas. Setelah beradaptasi dengan awan dan uap air, Zhang Fan dengan cepat melirik ruangan yang sunyi itu. Tata letak ruangan yang tenang ini bahkan lebih sederhana daripada bagian luarnya. Belum lagi meja-meja batu dan bangku-bangku batu, bahkan tidak ada tempat tidur awan yang penting. Dia melihat seorang lelaki tua dengan pelipis putih duduk di tengah. Di bawahnya, awan dan kabut berlama-lama, mengembun menjadi sebuah panggung yang mirip dengan tempat tidur awan untuk menopangnya. Penampilan lelaki tua itu hampir sama seperti di masa lalu. Namun, lebih dari 10 tahun tidak dapat meninggalkan jejak apapun pada seorang kultifator yang telah mencapai alam inti emas mendalam. Itu benar-benar Grandmaster G. Namun, saat ini, yang menarik perhatian Zhang Fan bukanlah wajah Grandmaster G, tetapi platform awan tempat dia duduk. Dia kurang lebih paham tentang asal-muasal platform awan ini. Satu-satunya harta karun ajaib yang pernah dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri adalah benda ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya dengan jelas. Belum lagi benda ini terlihat begitu istimewa, dan sekilas, dia tahu itu bukan benda biasa. Platform awan itu tidak statis. Sebaliknya, ia terus mendidih dan bergejolak dengan semacam aturan. Ia seperti awan putih di tengah badai, dan dalam sekejap, ia tak terlukiskan. Di tengah-tengah platform awan, samar-samar ia dapat melihat mutiara putih jernih yang berkedip-kedip. Ada sejumlah besar uap air di dalamnya, dan sedikit bergetar saat menghirup dan mengembuskan napas, menyebabkan seluruh platform awan berubah menjadi berbagai bentuk. Setelah menatapnya beberapa saat, itu memberi orang perasaan yang mempesona, seolah-olah jika mereka melihatnya untuk waktu yang lama, mereka akan tenggelam ke dalamnya dan menjadi anggota uap air yang tak terbatas. Zhang Fan menjadi tenang dan tidak berani melihat lagi. Melihat bahwa Grandmaster G masih duduk dengan mata terpejam, dia segera membungkuk hormat dan berkata, murid Zhang Fan memberi hormat kepada paman guru G. Paman bela diri Jin An. Iya. Platform awan tempat dia duduk bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang tersedot ke dalam tubuh Grandmaster G. Kemudian, dia perlahan membuka matanya dan menatap Zhang Fan. Tidak ada cahaya yang menyilaukan di matanya, juga tidak ada ketajaman yang tampaknya dapat menembus seseorang. Yang ada hanyalah kedalaman yang tak terbatas dan tak berdasar. Kontras dengan kesungguhan di wajahnya yang tidak pernah berubah, hal itu membuat orang tiba-tiba merasa gugup. Seolah-olah sulit untuk bernapas di depannya, apalagi menggodanya. Sebagai muridnya, pasti sangat sulit menghadapi wajah ini sepanjang hari. Zhang Fan diam-diam mengutuk, tetapi dia tidak menundukkan kepala atau menghindari tatapannya. Dia dengan tenang menatap lurus ke arahnya, terutama mata itu, yang tampaknya mengandung misteri yang tak ada habisnya, dengan kuat menarik tatapannya. Kamu, kenapa kamu datang ke sini? Seolah tidak menyadari tatapan kasarnya, Grandmaster G menghela nafas dan berkata dengan nada sedih. 193. Mengapa kamu datang ke sini? Hmm. Zhang Fan menoleh dengan heran. Ia mengira tetua G ingin memberinya pelajaran karena bersikap terlalu sombong. Jika memang begitu, itu karena niat baik dan ia siap menerimanya. Siapa sangka? Tanpa menunggu jawabannya, lelaki tua bermarga G itu dengan santai menunjuk jarinya, dan awan uap air tiba-tiba terpisah dari platform awan tempat dia duduk. Seperti kapas, awan itu menyatu dan berubah menjadi bantalan awan seputih salju. Duduk dan bicara. Sebelum dia selesai berbicara, bantal itu sudah terbang di depan Zhang Fan. Iya, terima kasih, Paman bela diri. Meskipun Zhang Fan bingung, dia tidak bisa menolak niat baik tetua G. Setelah mengucapkan terima kasih, dia duduk bersila di atas bantal. Begitu dia duduk, perasaan aneh namun akrab muncul dalam hatinya. Seolah-olah pantatnya tidak mendarat di sesuatu yang padat. Saat dia menyentuhnya, seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam awan yang lembut dan tidak padat. Perasaan tenggelam ini tampaknya berlangsung lama, tetapi juga terasa seperti hanya sesaat. Segera setelah itu, kekuatan pendukung muncul. Rasanya seolah-olah dia tenggelam dalam air dan memiliki efek daya apung yang samar. Perasaan naik turun seperti berada di awan ini tampaknya menyembunyikan semacam misteri alam. Esensi air ada di dalamnya, tetapi tidak dapat dijelaskan. Ini bukan pertama kalinya Zhang Fan mengalami perasaan ini. Dulu di Valley of No Return, saat pertama kali menginjakan kaki di awan, ia merasakan perasaan yang sama. Hanya saja kali ini, perasaannya lebih langsung dan jelas. Ini adalah harta karun ajaib. Zhang Fan menghela nafas dalam hati. Meskipun dia memiliki banyak hal baik, dia tidak pernah memiliki harta ajaib yang sebenarnya. Selain itu, ia ahli dalam hal memurnikan peralatan. Namun, untuk sesaat, ia sama sekali tidak dapat membedakan misteri awan dan uap air. Ia seperti memasuki dunia baru. Ketika seseorang mencapai ranah senjata ajaib, metode pemurniannya benar-benar berbeda dari senjata ajaib dan senjata spiritual sebelumnya. Meskipun Zhang Fan sangat menyadari hal ini, sekarang setelah dia mengalaminya sendiri, dia memahami perbedaannya. Perbedaannya seperti langit dan bumi, dan tidak dapat dihitung dengan logika. Melihatnya duduk dan terbangun dari transnya, lelaki tua bermarga G itu melanjutkan, hanya dalam belasan tahun, kau mampu mencapai alammu saat ini. Kau memang berbakat dan masa depanmu tak terbatas. Kau tidak kalah dengan kakek buyutmu Zhang Lai. Kakek Yin yang tidak salah. Saat kami masih muda, kami semua lebih rendah darimu. Zhang Fan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengangkat topik ini, tetapi dia hanya bisa diam sebagai tanggapan. Untungnya, lelaki tua bermarga G itu tidak ingin dia menjawab dan terus berbicara. Karena aku punya bakat seperti itu, bagaimana mungkin aku tidak menghargainya? Mengapa kamu tidak berkultivasi dengan baik di laut pesisir dan berusaha untuk maju lebih jauh? Apa yang kamu lakukan di sini? Hmm. Zhang Fan mengangkat kepalanya dengan kaget dan menatap lelaki tua bermarga G itu dengan tak percaya. Mungkinkah itu dia? Kali ini, dia benar-benar terkejut. Mungkinkah orang yang berusaha membuatnya terhindar dari perang tiga provinsi yang berlumpur itu sebenarnya adalah paman guru G yang hampir tidak pernah berinteraksi dengannya? Mengapa seorang guru penyempurnaan memperhatikan keberadaan seorang murid yang baru saja berada dalam tahap meditasi? Dia juga yakin bahwa dia baru saja dipindahkan ke laut pesisir. Pada saat itu, Master G ini mungkin sudah berada di medan perang gunung pilar surga. Lebih mustahil lagi baginya untuk memahami perkara sekecil itu di DPR. Kemungkinan terbesarnya adalah semua ini diatur olehnya agar dia tidak berada dalam bahaya dan tidak terlibat. Sementara pikiran Zhang Fan sedang berpacu, Penatua G tidak berhenti berbicara. Ketika Zhu Hao meninggal, aku tahu kau tidak akan mampu menahan diri. Itulah sebabnya aku mengirim Lin Shen untuk membujukmu. Aku tidak menyangka keadaan akan tetap seperti ini. Baiklah, itu kehendak Tuhan. Mendengar ini, Zhang Fan tidak perlu berkata apa-apa lagi, karena paman guru G telah melakukan begitu banyak hal untuknya, itu bukan lagi cara yang biasa untuk membimbing generasi muda. Sayangnya, paman bela diri ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan pastinya berbakat. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai puncak alam inti emas. Namun, dia tidak memiliki pandangan yang baik terhadap orang lain. Orang macam Apakah Lin Shen itu? Dia jujur dan baik hati sampai-sampai dia tidak terlihat seperti seorang kultivator. Bagaimana mungkin orang seperti itu melakukan sesuatu seperti rubah menggunakan kekuatan harimau, apalagi menggunakan seorang master penyempurnaan sebagai tanda. Ketika dia berbicara dengan Fu Chang, dia tidak menyebutkan bahwa ini adalah niat dari seorang master tertentu. Fu Chang juga mengira bahwa itu adalah ide Lin Shen sendiri. Oleh karena itu, ketika dia mencoba membujuknya, dia mundur setelah dimarahi oleh Zhang Fan dan tidak memaksa. Semua ini hanya terlintas di benaknya dan tidak meninggalkan jejak apapun. Tidak peduli apa yang dikatakan Lin Shen saat itu, tidak peduli seberapa keras Fu Chang, itu tidak akan mengubah hasilnya. Zhang Fan pasti akan datang ke sini untuk membalas dendam pada Zhu Hao. Ini adalah persahabatan, ini adalah hatinya. Jika dia berubah pikiran dengan mudah karena beberapa kata persuasi, maka dia bukanlah dirinya. Ini tidak layak menjadi perhatiannya, tetapi ada satu hal yang membuatnya merasa aneh. Dari kata-kata Paman bela diri G, tampaknya datang ke pegunungan pilar surga sangat berbahaya dan dia bisa mati kapan saja. Pada awalnya, ketika dia masih menjadi murid di tahap pemurnian Qi, dapat dimengerti bahwa Paman Guru G ingin melakukan itu. Ketika Zhang Fan mengetahuinya, dia juga bersyukur dan diam-diam mengingat kebaikan ini. Namun, sekarang berbeda. Sebelumnya, dia membunuh puluhan orang seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Tetua G pasti telah melihat ini. Meskipun dia jelas tahu kekuatan Qin Lai, Tetua G masih sangat pesimis. Ini sangat bermasalah. Zhang Fan mengangkat alisnya dan berkata sambil mendesah, Jangan khawatir, Paman Guru G. Aku tidak peduli dengan badut-badut dari Provinsi Yong dan Liang itu. Ia kemudian menambahkan, Selama para master penyempurna dari kedua provinsi tidak bertindak, saya tidak perlu takut. Saya tidak akan kehilangan pamor para kultifator Provinsi Qin dan para pengikut sekte karakteristik Dharma. Saat berbicara, tatapan Zhang Fan tak pernah lepas dari wajah Tetua G. Dia sungguh-sungguh ingin menemukan beberapa petunjuk. Tetua G tersipu dan berkata, Kau ingin orang-orang tua itu bertindak terhadap junior sepertimu? Apakah menurutmu kami berenam ada di sini untuk menjadi dekorasi? Jangan khawatir. Dia tidak berusaha menyembunyikan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, Lupakan saja. Kamu, berhati-hatilah saja. Jika kamu butuh sesuatu, datanglah kepadaku. Aku akan membantumu sedikit dan tidak akan membiarkanmu menderita. Mendengar ucapannya, hati Zhang Fan menghangat. Bagi seorang master core formation yang hampir tidak memiliki hubungan dengannya, berbicara seperti ini sudah merupakan persahabatan yang hebat. Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak berterima kasih? Kemudian, hatinya hancur. Sebagai seorang ahli formasi inti, Tetua G masih tidak berpikir baik tentang masa depan Qin Lai. Selain itu, dia tampaknya memiliki sesuatu yang tidak dapat dia katakan dan tidak pernah menjelaskan dari mana datangnya bahaya itu. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan tidak bertanya mengapa Tetua G begitu peduli. Pasti ada hubungannya dengan kakek buyutnya yang belum pernah ditemuinya. Bahkan sumber bahayanya pun sama. Tidak perlu membicarakannya. Lagipula, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah situasi. Keduanya terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, Tetua G tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Lupakan saja. Kamu pasti lelah. Malam ini, kamu bisa tinggal di sini bersamaku. Tidak akan terlambat untuk membuka gua besok. Kamu tidak perlu mengunjungi Paman Chen. Aku akan memberitahunya. Pergilah dan beristirahatlah. Dia tampaknya memikirkan sesuatu dan mengatakan satu hal lagi. Tuan Chen. Orang itu lagi. Grandmaster Chen adalah salah satu dari dua Grandmaster yang mengawalnya saat itu. Tidak seorang pun tahu apa hubungan antara dia dan Grandmaster G. Keduanya selalu tak terpisahkan. Dulu seperti ini, dan sekarang mereka muncul di sini bersama-sama. Makna dibaliknya patut direnungkan. Tindakan Zhang Fan tidak ragu-ragu, dan dia menjawab tanpa kepura-puran, Terima kasih, Paman bela diri. Murid ini telah merepotkanmu. Dia tahu kondisi tubuhnya. Merupakan hal yang baik untuk dapat pulih di bawah perlindungan seorang master formasi inti. Merasakan kelelahan di tubuhnya, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Selain itu, dia sudah tahu sebagian besar dari apa yang ingin dia ketahui, jadi dia dengan hormat berkata. Apakah Paman bela diri punya instruksi lain? Jika tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Saya tidak akan mengganggu kultivasi Paman bela diri. Tetua G tampak berpikir keras. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk, memberi isyarat agar Kin Lai pergi. Zhang Fan berdiri dan berjalan dua langkah. Sebelum meninggalkan ruangan, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia berbalik dan berkata, Paman, aku harus mengasingkan diri selama tiga bulan. Aku tidak tahu. Dalam waktu singkat itu, uap air mulai naik dari awan. Bahkan jika Kin Lai menatap tajam, dia tidak akan bisa melihat ekspresi tetua G. Dia hanya bisa melihat samar-samar tetua G melambaikan tangannya. Ini adalah kesepakatan diam-diam. Zhang Fan tidak ragu lagi dan melangkah keluar dari ruangan yang sunyi itu. Setelah dia pergi, dia secara acak menemukan sebuah ruangan batu dan melihat-lihat sekelilingnya. Ruangan itu tidak buruk, jadi dia berencana untuk berkultivasi di sana untuk malam ini. Meskipun dalam kondisinya saat ini, bukan tidak mungkin untuk membuka sebuah gua, tempat ini merupakan campuran orang baik dan jahat. Biasanya, dia tidak akan takut, tetapi saat ini, lebih baik diam dan menunggu sampai dia pulih sedikit sebelum membuat rencana apapun. Ruang batu ini mungkin didirikan oleh tetua G untuk para pengunjung atau murid. Meskipun sangat sederhana, setidaknya ada tempat tidur awan, meja, dan kursi. Itu sudah cukup. Zhang Fan mengeluarkan sajadah dari tas kian kunnya dan meletakkannya di tempat tidur awan. Dia kemudian duduk dan tidak bergerak. Mula-mula ia mengira dirinya sedang bermeditasi, tetapi setelah beberapa saat, ia tahu bukan itu yang dimaksud. Dalam waktu singkat, keringat yang banyak, seolah tak ada habisnya, keluar dari pori-pori Zhang Fan satu demi satu, membasahi pakaiannya. Bahkan di bawah sajadah, keringat itu berangsur-angsur berubah menjadi genangan air. Apa? Napas berat terdengar, terus menerus dan terus menerus. Setelah beberapa saat, napas kembali ke nada rendah dan tak terdengar. Setelah itu, tubuh di atas sajadah itu tidak bergerak. Hanya dadanya yang masih bergerak naik turun sedikit. Segala sesuatu yang lain tampak tidak berbeda dari patung batu. Dia hanya duduk bersila dan berkultivasi untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Di luar tenda, di bawah pilar gunung surga, burung-burung malam berkicau dengan riuh, lalu menjadi sunyi. Sampai cahaya merah samar-samar muncul di timur, seluruh dunia tampak terbangun, perlahan-lahan menunjukkan vitalitas. Langit berangsur-angsur cerah. Di dalam bilik batu, Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Seberkas cahaya melintas di matanya dan hendak melesat keluar sepanjang tiga kaki. Cahaya itu berkedip-kedip di bilik batu yang gelap untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba menyatu tanpa peringatan. Sepasang matanya tampak biasa saja dan tidak ada lagi cahaya ilahi yang keluar. Paman Chen. Paman Chen. Sosok gemuk dan tersenyum melintas di benaknya. Mulut Zhang Fan perlahan melengkung ke atas, menampakkan senyum dingin. 194. Di puncak gunung pilar surga, pusaran energi spiritual masih ada, tidak berubah. Di dalam pusaran itu, terjadilah kerusuhan warna-warni. Cahaya merahnya sangat menyilaukan, menyebar seperti air yang mengalir. Seperti pemerah pipi, cahaya itu mewarnai sekelilingnya dengan lapisan merah yang menawan. Seiring dengan perbedaan jarak, gumpalan merah yang menawan ini berangsur-angsur berubah. Awalnya seperti matahari tengah hari, lalu matahari terbit, dan akhirnya seperti matahari terbenam. Ketika dilihat dari jauh atau dari atas langit, lapisan-lapisannya berbeda, terisolasi, dan menyatu. Itu alami dan indah, dan itu membuat hati seseorang terbuai. Beberapa mil jauhnya dari pusat-pusaran, terdapat tebing yang tinggi. Dari samping, tebing itu tampak seperti pedang tajam di langit, tetapi dari samping, tebing itu merupakan bagian yang menghadap ke arah pusaran energi spiritual. Karena jaraknya yang tepat, empat musim dalam setahun dan empat jam dalam sehari diwarnai jingga. Bahkan hingga larut malam, tebing itu tetap hangat dan tidak suram. Tidak peduli jam berapa saat itu, orang dapat merasakan pemandangan dan kehangatan sore musim dingin. Itu adalah tempat yang langka dan indah. Tebing ini awalnya merupakan sarang dari sekelompok elang batu. Tidak seorang pun tahu kapan sarang ini dimulai, tetapi mereka mengandalkan fakta bahwa populasi mereka begitu besar sehingga hanya sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Mereka menempati tempat ini dan tinggal di sini. Mereka benar-benar berkembang biak dengan baik. Setiap hari, di bawah cahaya matahari terbenam yang abadi, elang batu dewasa berburu makanan dan menari untuk mencari pasangan. Elang muda bermain dan berlatih terbang. Ada rasa damai dan tenang di tengah kebisingan. Mereka pikir mereka bisa hidup seperti ini selamanya, tetapi mereka tidak menyangka bencana akan jatuh dari langit. Beberapa bulan yang lalu, sekelompok pembudidaya menyerbu. Mereka tidak peduli apakah mereka memprovokasi mereka atau tidak dan dengan paksa membunuh kelompok elang batu, tidak membiarkan satu pun lolos. Jika mereka mati, biarlah. Tidak ada yang salah dengan seleksi alam, tetapi sayangnya, bahkan dalam kematian, tidak ada kedamaian. Elang batu dapat dianggap sebagai binatang iblis tingkat satu. Tentu saja, semua bahan yang berguna telah dijarah bersih, dan bahkan dagingnya yang bagus pun tidak terbuang sia-sia. Setengahnya masuk ke perut para kultifator dan setengahnya lagi masuk ke mulut cuiren. Adapun telur elang batu yang banyak itu, itu adalah rampasan perang para kultifator sekte roh pengendali. Begitu saja, mereka dibagi dengan rapi. Selama beberapa hari berikutnya, bebatuan dan tanah berterbangan sementara suara gemuruh bergemat tanpa henti, dan tidak ada sedikitpun kedamaian yang bisa dibicarakan. Tidak lama kemudian tebing yang sangat besar itu tertutup rapat dengan tempat tinggal besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menjadi tempat tinggal sementara para pembudidaya Prefektur Kin. Sejak saat itu, siang dan malam, cahaya yang mengalir datang dan pergi tanpa henti. Untuk sementara waktu, cahaya itu bahkan lebih hidup daripada elang batu. Tempat tinggal sementara ini baru saja digali dan diperbaiki, dan tampak sangat kasar. Tempat tinggal ini tidak dapat dibandingkan dengan tempat tinggal di sekte. Namun, tempat tinggal ini tidak gegabuh, dan dapat dikatakan teratur dan kacau. Yang disebut kekacauan itu adalah karena hunian gua tersebut tidak memperhatikan tata letak, juga tidak peduli dengan koordinasi apapun. Ada dua atau tiga sahabat yang tinggal bersebelahan. Ada juga beberapa orang kesepian yang berharap bisa membuka jalan menuju tepi tebing. Beberapa tempat padat seperti sarang lebah dan sarang semut, dan beberapa tersebar seperti pulau-pulau di laut. Beberapa luas dan terbuka, dan beberapa sangat sempit sehingga hanya satu orang yang bisa masuk. Kalau dilihat satu persatu, entah itu sederhana atau megah, tidak buruk. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, itu tidak enak dipandang, menggambarkan dengan jelas kata, sementara. Keteraturan dalam kekacauan itu jelas. Selama seseorang melihat ke atas, yang menempati lebih dari separuh tebing, hanya ada enam gua, seseorang dapat memahami satu atau dua hal. Pengaturannya tidak disarankan oleh siapapun, melainkan dilakukan secara spontan. Sejak zaman kuno hancur, untuk menghadapi lingkungan yang keras saat itu, gagasan bahwa senioritas ditentukan oleh kultivasi dan kekuatan telah mengakar kuat di hati orang-orang. Bahkan di tempat kecil yang tidak penting ini, mereka masih mengikutinya tanpa disadari. Sebenarnya, mereka tidak bisa disalahkan. Coba pikirkan, ketika mereka meninggalkan gua tempat tinggal mereka setiap hari dan melihat ke bawah, orang yang biasanya mereka sapa sebagai paman bela diri ada di bawah kaki mereka, dan ketika mereka melihat ke atas, mereka hanya melihat pantat mereka. Betapa canggungnya itu, kalau mereka menaruh dendam, akibatnya akan mengerikan. Sebaliknya, jauh lebih wajar untuk mengangkat kepala dan menatap seseorang yang berstatus tinggi. Karena ini adalah ide tata letaknya, maka enam gua tempat tinggal di titik tertinggi haruslah yang terkuat di antara para pembudidaya Provinsi Kin. Faktanya, enam hunian gua itu masing-masing adalah Siruo dan Yu Menging dari Jalur Iblis Ilusi, Bai Yi dan Feng Kuangge dari Sekte Pengendali Roh, Ji Zhiyun dan Sang Fan dari Sekte Karakteristik Dharma. Kebetulan saja, kedua orang dari masing-masing sekte ini merupakan tokoh berpengaruh yang berdiri di puncak generasi muda seluruh Provinsi Kin, sosok yang dihormati orang-orang. Awalnya, hanya ada lima rumah gua di sini. Ketika Zhang Fan datang ke sini hari itu, dia tanpa ragu membuka rumah gua lain di samping sebagai rumah gua sementara, dan menjadi seperti sekarang ini. Tidak ada yang keberatan dengan tindakannya, dan mereka bahkan menganggapnya wajar. Penampilan Zhang Fan yang memukau hari itu telah memberinya sedikit aura sebagai kultifator pendirian fondasi nomor satu, jadi tentu saja dia punya alasan untuk dikagumi semua orang. Yang tidak terduga adalah sejak hari dia membuka gua tempat tinggalnya, Zhang Fan tidak pernah muncul di hadapan semua orang lagi. Dia malah mengasingkan diri. Dia berada di pusat badai, namun tiba-tiba menghilang. Rasanya seperti pusat tornado yang dahsyat itu tenang, dan itu menyebabkan semua orang tiba-tiba merasa ada yang salah dan hati mereka tertambat di sana. Bahkan para kultifator dari Provinsi Yong dan Provinsi Liang agak tidak terbiasa dengan hal ini. Mereka awalnya menekan seutas energi di hati mereka, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak akan melihat sosok yang menakutkan itu muncul di medan perang selama beberapa bulan. Kemudian, setiap kali mereka bertemu dengannya di jalan sempit, mereka malah menghela nafas lega di hati mereka ketika mereka tidak melihatnya, dan perasaan di dalam diri mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Musuh mereka saja seperti ini, apalagi pihak mereka sendiri. Setiap hari ketika mereka meninggalkan kamar, sudah menjadi kebiasaan untuk melihat ke atas pada aktivitas di tempat tinggal di atas mereka. Awalnya, jika ini terus berlanjut, masalah ini akan berangsur-angsur meredah, dan tidak akan menarik banyak perhatian. Tanpa diduga, beberapa hari yang lalu, tempat tinggal yang selalu tampak dalam tidur nyenyak itu tiba-tiba mulai bergerak, dan itu langsung menarik perhatian semua orang. Tempat tinggal di jurang ini hanyalah tempat tinggal sementara bagi para kultifator Provinsi Kin. Tentu saja, mereka tidak terlalu memperhatikan batasan tempat tinggal. Selain satu atau dua orang yang memiliki sedikit pengalaman dalam dao formasi, yang lainnya biasanya menyiapkan satu atau dua set pelat formasi dan memasang sedikit perlindungan. Tempat tinggal Zhang Fan juga sama. Pelat formasi biasa, daripada dikatakan sebagai perlindungan, lebih baik dikatakan sebagai alarm. Dalam beberapa hari terakhir, lempeng formasi yang lemah ini mulai berfluktuasi sesekali. Awalnya, itu hanya sekali setiap beberapa jam, tetapi kemudian, itu terus-menerus seperti air mendidih, seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang dipelihara di dalamnya. Saat situasi semacam itu muncul, semua orang segera tahu dalam hati mereka bahwa Zhang Fan telah menyebabkan keributan besar di dalam, dan pelat formasi pelindung terlalu lemah dan sebenarnya tidak dapat menyembunyikannya. Hal ini segera membangkitkan minat semua orang, dan mereka akan mengamatinya dari waktu ke waktu. Pada awalnya, mereka mengira bahwa Zhang Fan tengah berlatih suatu metode hebat, yang menyebabkan hal ini, tetapi perubahan dalam beberapa hari berikutnya dan nafas api bumi yang keluar dari waktu ke waktu secara langsung membantah jawaban ini. Zhang Fan kini sudah terkenal, dan masa lalunya tentu saja sudah digali oleh semua orang. Identitasnya sebagai ahli pemurnian sudah lama terlihat. Saat ini, sepertinya dia sedang memurnikan beberapa senjata spiritual yang kuat, itulah sebabnya dia seperti ini. Gagasan ini hanya bertahan selama satu atau dua hari, dan dibatalkan oleh mereka. Sejak kemarin, aroma obat samar-samar telah menyebar di tebing. Awalnya, sumbernya tidak diketahui, tetapi kemudian menjadi semakin kuat dan kuat, menyebar dari atas ke bawah. Itu jelas berasal dari tempat tinggal Zhang Fan. Dia benar-benar sedang memurnikan ramuan ajaib. Bagaimana mungkin semua orang tidak mengerti sekarang? Mereka tiba-tiba menyadarinya, dan pada saat yang sama, ada perasaan yang berbeda di hati mereka. Di usia muda, dia telah menekuni taoisme selama lebih dari 10 tahun, dan dia telah berhasil dalam tahap pendirian fondasi dan memulai jalan keabadian. Kultifasinya sangat mendalam, dan dia tak terkalahkan. Tak seorang pun berani menatap matanya. Memurnikan ramuan tampaknya sangat ampuh. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan di dunia ini. Sesaat, berbagai macam perasaan bercampur aduk di hati mereka, yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Mereka tidak tahu apakah itu kecemburuan atau kekaguman. Aroma obat-obatan itu bertahan lama, seperti aroma daging di udara, dan seperti aroma anggrek di ruangan itu. Bukan hanya orang-orang biasa, tetapi juga lima orang yang berdiri di atas tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke samping. Pil Roh Yun. Hidung Yu Mengying berkedut. Awalnya dia tampak acuh-ta'acuh, tetapi setelah dia mengenalinya dengan saksama, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba duduk dan menyingkirkan pelukan lembut di belakangnya. Kualitas ini, itu dia. Setelah beberapa saat, ia menemukan sumbernya. Wajahnya yang tampak muda seperti remaja, tiba-tiba menjadi suram seolah-olah ditutupi awan gelap. Setelah sesaat terdiam, dia tiba-tiba terjatuh ke belakang tanpa peringatan apapun, jatuh dengan keras ke tanah yang lunak. Hem. Orang pertama. Senyum mengejeknya bergema di tempat tinggalnya, lalu dia tenang kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya tubuhnya yang lembut, yang gemetar di belakangnya seolah-olah dia sedang merasakan sakit yang amat sangat, yang sedikit banyak mengungkapkan suasana hatinya. Sungguh kualitas yang tinggi. Sungguh keterampilan memurnikan ramuan ajaib yang hebat. Tidakkah kau berpikir begitu? Kecantikan. Dalam dua kalimat pertama, ada rasa pengakuan dan rasa hormat di antara yang kuat, tetapi pada akhirnya, penuh dengan nafsu. Cantik, apakah menurutmu sebaiknya aku meminta kakak Zhang membuat dua ramuan yuan yang untuk nutrisi? Kemampuan memurnikan ramuannya sungguh hebat. Kakak Feng tidak butuh makanan. Aku bahkan tidak bisa bangun. Suaranya sangat menawan, dan kalimat terakhirnya panjang, seolah ingin membawa orang ke tempat yang dalam. Ha, kamu benar. Pakaian berwarna-warni terbuang dan tergulung ombak. Tema tentang manusia yang tak pernah berhenti dimulai lagi. Ji Zhiyun, Si Ruo, dan Bai Yi, tiga perwakilan generasi muda dari tiga sekte di Provinsi Kin, berkumpul bersama, minum teh, dan berdiskusi tentang Taoisme. Mereka berbicara dengan penuh semangat, tetapi tiba-tiba mereka berhenti. Aku tidak menyangka dia juga ahli dalam pemurnian ramuan. Bagaimana menurutmu, Suster Ji? Mata Si Ruo bergerak-gerak sambil tersenyum tipis, seakan ingin melihat sekuntum bunga di wajah halus Ji Zhiyun. Adik Zhang adalah seorang jenius. Zhiyun selalu mengaguminya. Ji Zhiyun tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang. Keduanya terlibat dalam perang kata-kata. Ling Er tampak bingung. Dia menjabat tangan Bai Yi dan bertanya dengan lembut, Tuan, Saudari, apa yang mereka bicarakan? Mereka sedang membicarakan pamanmu. Selama kurun waktu itu, Bai Yi seperti melihat bayangan dirinya ketika masih muda di Ling Er, maka ia memanjakan dan merawatnya, membawanya kemanapun ia pergi. Ah, mata kosong si Ling Er tiba-tiba tampak dipenuhi bintang-bintang kecil. Tentu saja, Zhang Fan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah tenggelam dalam pemurnian ramuan dan telah lupa waktu. 195. Dia mengurung diri di dalam gua dan menenggelamkan dirinya dalam ilmu alkimia. Dia lupa waktu. Hunian gua ini tampak samar-samar mirip dengan hunian lelaki tua bermargage. Keduanya terbuat dari batu biru yang tidak memerlukan ukiran apapun. Hunian itu sederhana dan tanpa hiasan. Jika ada perbedaan, itu adalah hunian itu tidak secermat hunian lelaki tua bermargage. Hunian itu tidak memiliki gangguan apapun, dan masih memiliki beberapa ruangan batu lagi untuk keperluan lain. Di antara mereka ada ruang alkimia dan ruang binatang spiritual. Ruang lainnya adalah tempat yang tidak pernah ia tinggalkan selama berbulan-bulan, ruang alkimia. Saat ini, ruangan alkimia berwarna merah. Gelombang panas bergulung-gulung dan udara terdistorsi. Semuanya kabur dan tidak bisa dibedakan. Di tengah ruang alkimia, ada sebuah kuali setinggi manusia. Di bawahnya, ada api yang berkobar. Suhu tinggi itu berasal dari sana. Api itu begitu kuat sehingga batu-batu hijau di sekitarnya pun tidak dapat menahannya. Namun, tidak ada perubahan pada warna kuali itu. Kuali itu masih stabil seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di samping kuali, ada seseorang yang duduk bersilah. Satu tangannya di lutut dan tangan lainnya di badan kuali, mengabaikan suhu yang tinggi. Dia mengerutkan kening seolah sedang mengamati sesuatu. Zhang Fanlah yang tidak peduli dengan dunia luar dan hanya fokus pada alkimia. Sejak ruangan emas membuka kuali, Suan Fan terguncang. Beruntungnya, saya dapat melihat perubahan pada sembilan lapisan dan menyanyikan pujian kepada Kaisar. Saya satu-satunya di tengah kekacauan itu, yang mengandung keempat simbol untuk membangun alam semesta. Huan Dan harus ditemukan di sini, dan ini adalah cara terbaik untuk mendapatkannya. Teknik alkimia tampak mudah, tetapi jika menyangkut alkimia, orang akan tahu betapa sulitnya. Kuali di depannya adalah kuali transformasi sembilan. Tiga bulan lalu, Zhang Fan ingin membuat alkimia. Kuali itu diaktifkan untuk pertama kalinya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Namun, ketika sampai pada praktik yang sebenarnya, ia menyadari bahwa ia pikir itu terlalu sederhana. Kuali transformasi sembilan memang berbeda dari teknik alkimia normal. Hanya mengaktifkan kuali saja tidaklah mudah. Tidak ada reaksi dari api normal. Tidak ada tanda-tanda akan terbukanya ruang emas. Hal ini dapat diselesaikan dengan mudah. Ketika Zhang Fan masih dalam tahap pelatihan Qi, ia sudah dapat menggunakan api tanah untuk membuat alkimia dan senjata. Apalagi sekarang. Akan tetapi, ketika dia menyelidikinya, dia menyadari bahwa hal itu sama sekali tidak benar. Daerah di sekitar pegunungan pilar surga pada awalnya dipenuhi dengan sumber api. Orang bisa tahu satu atau dua hal hanya dengan melihat siklon pilar surga. Namun, yang aneh adalah tidak peduli bagaimana mereka mencari, hasilnya adalah tidak ada jejak api bumi di bawah tanah. Itu sama saja bahkan jika mereka mencari ribuan li di sekitarnya. Ini agak aneh. Orang harus tahu bahwa di langit dan bumi, tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Pasti ada hubungan sebab akibat di antara keduanya. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak ada urat api di bawah tanah tempat sumber api melimpah. Ini jelas aneh. Keanehan di dalam tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ia pahami dalam waktu singkat. Namun, ia harus memurnikan pil tersebut, jadi ia hanya dapat mencari bantuan dari objek eksternal. Hasilnya adalah objek yang terbakar hebat di bawah kuali langit dan bumi sembilan revolusi, pilar api. Ini adalah jenis alat sihir khusus. Alat ini menggunakan esensi api bumi dan menggunakan metode pemurnian khusus untuk memadatkannya menjadi bentuk manik-manik. Kemudian, alat ini disusun menjadi bentuk formasi. Setelah diaktifkan, api bumi akan menyembur keluar seperti pilar, maka dari itu dinamakan demikian. Benda ini tidak umum. Setidaknya, Zhang Fan tidak menyiapkannya. Saat itu belum ada pasar yang buka, jadi tidak ada tempat untuk membelinya. Untungnya, akhirnya dia menemukan satu dari cuiren. Konon katanya dia biasa menggunakannya untuk memanggang. Menggunakan pilar api untuk memanggang, Zhang Fan tidak mempercayainya. Namun, tidak peduli untuk apa ia awalnya menggunakannya. Tidak ada yang lebih baik untuk menggunakannya untuk memurnikan pil saat ini. Setelah kebingungan dan ketidaktahuan awal tentang alkimia, semuanya berangsur-angsur berjalan dengan baik. Awalnya, Zhang Fan sudah menghela napas lega. Dia tidak menyangka bahwa dalam dua hari ini, akan ada perubahan mendadak. Bukan dia. Revolusi pertama dari teknik sembilan revolusi dan tidaklah sulit. Selain itu, dia sudah mempelajarinya dengan saksama. Bagaimana mungkin ada masalah? Masalah sebenarnya adalah pilar api. Tiga hari yang lalu, api bumi yang menyembur pilar api tiba-tiba mulai melemah. Seiring berjalannya waktu, api itu menjadi semakin jelas dan serius. Pada saat ini, adalah saat kritis pembentukan pil. Jika api tidak dapat dilanjutkan, semua upaya sebelumnya akan segera sia-sia. Kali ini, Zhang Fan benar-benar percaya bahwa Cui Ren menggunakan benda ini untuk memanggang daging. Dia belum pernah mendengar Cui Ren memiliki prestasi khusus dalam metode alat atau dao alkimia. Lagipula, tidak semua orang berani seperti Zhang Fan, mengandalkan teknik pemecah batasan lima elemen besar dan kuali langit dan bumi sembilan revolusi untuk mulai teralihkan sebelum kultivasinya mencapai titik kemacetan. Kalau begitu, apa gunanya tidak menggunakannya untuk memanggang daging? Itu benar-benar menghabiskan pilar api sampai sejauh ini. Dalam keputus asaan, Zhang Fan hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk merangsang sisa kekuatan sumber api di pilar api sambil menggunakan kekuatan sejati matahari agung miliknya untuk menyalakan api sebagai suplemen. Ini berlanjut selama tiga hari. Selama tiga hari, Zhang Fan memfokuskan seluruh energinya untuk memulihkan kekuatan spiritualnya dan mengendalikan api. Dia sama sekali tidak berani terganggu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menekan fluktuasi di ruang pil. Baru kemudian api itu menyebar keluar gua agar semua orang bisa melihatnya. Hari ini, akhirnya akan menjadi kesuksesan. Zhang Fan bahkan lebih fokus pada saat-saat terakhir ini. Tanda tangannya terus berubah, dan jejak tangan yang tak terhitung jumlahnya terus terpisah, tercetak pada kuali langit dan bumi sembilan revolusi. Awalnya, itu seperti riak air, tetapi kemudian mulai beriak. Pada badan kuali, warna yin dan yang secara bertahap muncul, bergantian maju-mundur, naik dan turun, hingga mencapai jumlah sembilan revolusi. Pada saat ini, sudah waktunya untuk memadatkan pil. Tubuh sembilan revolusi langit dan bumi kuali tampak hidup. Pada saat yang sama, seperti seekor naga yang menghisap air, seluruh tubuh kuali tiba-tiba berubah menjadi merah, dan api yang hampir tidak dapat disuplai tiba-tiba tersedot bersih. Tanpa pasokan api, kuali pil yang terbakar perlahan-lahan tiba-tiba menjadi sunyi, dan berbagai ilusi juga menunjukkan tanda-tanda runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Zhang Fan tiba-tiba berubah, dan dia tidak berani menahan diri. Dengan teriakan ringan, cermin perunggu tiba-tiba terbang keluar dari mulutnya dan melayang di atas kuali pil. Kekuatan sumber api yang tak berujung tersebar, dan begitu bersentuhan dengan udara, itu langsung menyala. Dalam sekejap, seluruh kuali langit dan bumi sembilan revolusi sepenuhnya dikelilingi oleh api yang tak berujung. Kekuatan api saja tidak cukup. Pikiran Zhang Fan 50% mengendalikan kuali pil, dan 50% lainnya mengoordinasikan api, sehingga keduanya mencapai keseimbangan yang rumit, dan melewati momen yang paling kritis. Ketika api telah stabil dan segala sesuatunya telah siap, yang terlihat hanyalah dia menarik nafas dalam-dalam, semua jejak telapak tangan pun menyatu, dan sebuah jejak telapak tangan menamparkan kuali pil. Sembilan revolusi yindan yang naik turun, dan pada saat yang sama, mereka berubah menjadi kekacauan. Perubahan kuali pil tertahan, dan kekacauan itu seperti ayam, sedikit kental, dan segera keluar dari cangkangnya. Ledakan. Buka tungku, asap mengepul, dan bentuk naga dan harimau samar-samar terlihat. Itu adalah keberhasilan tiga bulan, sembilan revolusi kembali kecil. Secercah kegembiraan muncul di wajah Zhang Fan. Tanpa menunggu asap menghilang secara alami, dia melambaikan lengan bajunya dan menyebarkannya keluar ruang pil, memperlihatkan kuali langit dan bumi sembilan revolusi, yang telah kembali ke keadaan tenang. Pada saat ini, ruang emas terbuka lebar, dan situasi di dalamnya jelas. Ratusan benda cair dan padat perlahan mengembun dan menggelinding. Pandangannya menyapu semua pil itu, dan awalnya dia mengerutkan kening, lalu rileks, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Ia mengerutkan kening karena dari seratus pil, lebih dari tujuh puluh persen tidak berguna. Hanya tiga puluh persen yang benar-benar berhasil. Justru karena tiga puluh persen inilah dia merasa puas. Omong-omong, tiga puluh persen itu sudah melampaui ekspektasinya. Kali ini, dia menghabiskan waktu tiga bulan menggunakan teknik pil sembilan revolusi untuk memurnikan pil yang paling umum digunakan oleh para kultifator tahap pendirian fondasi, tetapi itu juga merupakan pil yang paling sulit untuk dimurnikan, pil sumber roh. Zhang Fan memiliki sebotol besar pil ini yang berisi tepat seratus pil. Ketika gurunya Han Hao meninggalkan sekte karakteristik Dharma untuk pergi ke luar negeri, dia meminta Zhu Hao untuk memberikannya kepadanya. Bagi para kultifator tahap pendirian fondasi biasa, pil sumber roh sudah merupakan barang yang sangat mahal, belum lagi jumlahnya yang mencapai seratus, bisa dikatakan merupakan sebuah keberuntungan besar. Sayangnya, ini belum cukup bagi Zhang Fan. Dengan bakatnya, jika dia ingin mempertahankan kecepatan kultifasinya dan terus berdiri di puncak generasi muda, atau bahkan melangkah lebih jauh, pil ini tidak akan banyak berguna sama sekali. Untungnya, saat ini, dia telah memperoleh harta karun seperti sembilan revolusi kuali langit dan bumi, jadi dia ingin memurnikan pil air mancur roh ini ke alam pemulihan kecil. Dengan cara ini, kualitasnya pasti akan meningkat pesat, dan itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, tidak mudah untuk memurnikan tungku pil pemulihan kecil seperti itu. Ramuan spiritual yang dibutuhkan saja jumlahnya tidak sedikit. Revolusi pertama dari teknik pil sembilan revolusi, yang juga dikenal sebagai pemulihan pertama, membutuhkan jumlah ramuan roh yang sama dengan pil induk. Untungnya, Zhang Fan telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun, termasuk yang diperolehnya di lembah tanpa kembali di tahun-tahun awalnya, dan yang telah dibelinya di pasar sebelumnya. Bersama-sama, dia hampir tidak dapat membuka tungku itu sekali. Apa yang dilihatnya adalah hasil kerja keras dan kelelahannya selama tiga bulan. Dengan lambayan tangannya, dia mengambil hampir 30 pil sumber roh pemulihan kecil dari kuali, dan memasukkannya ke dalam botol giyok pemadat yang telah dia persiapkan sejak lama. Sambil menghirup aroma botol itu pelan-pelan, ekspresi kepuasan di wajah Zhang Fan semakin dalam. Kualitas pil ini berada di luar imajinasinya. Sepertinya pil ini tidak dibuat oleh seorang alkemis pemula seperti dia, tetapi lebih seperti mahakarya seorang alkemis papan atas yang didukung oleh sekte tersebut. Menurut deskripsi pil sembilan revolusi, Zhang Fan membandingkannya dengan kualitas pil di dunia kultivasi abadi saat ini. Kesimpulan yang didapatnya adalah, tiga revolusi pertama dari alam pemulihan kecil dapat disempurnakan di dunia manusia, yang kira-kira setara dengan kualitas yang disempurnakan oleh seorang alkemis top, kualitas pil setelah revolusi keempat hingga ke enam telah melampaui batas alkemis di dunia kultivasi abadi saat ini, dan mirip dengan pencapaian puncak para alkemis kuno dan setelah revolusi ke tujuh, yang disebut inti emas, telah sepenuhnya melampaui ruang lingkup dunia manusia. Bahkan jika dunia spiritual legendaris dapat mencapai tingkat itu, dia juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Dengan puas menyimpan pil sumber roh pemulihan kecil, Zhang Fan melihat sekelilingnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa tiga bulan telah berlalu. Dalam tiga bulan ini, dia mengabdikan dirinya sepenuhnya pada alkimia, seolah-olah tenggelam dalam kultivasi, sama sekali tidak menyadari berlalunya waktu. Ini masih ranah pemulihan kecil. Jika dia memiliki kesempatan untuk memurnikan kuali inti emas di masa depan, itu akan memakan waktu sembilan tahun. Pada saat itu, benar-benar dapat dikatakan bahwa satu hari di gunung akan menjadi seribu tahun di dunia, dan pil sembilan revolusi akan selesai seolah-olah itu terjadi seumur hidup yang lalu. Namun, ini juga merupakan efek yang diinginkannya. Hari itu di tempat Pak Tua G, Zhang Fan berpikir sudah waktunya untuk menyendiri sejenak untuk menghindari sorotan. Gengsinya sudah terbentuk, dan namanya juga dikenal, jadi sudah waktunya untuk menetap. Saat ini, jika dia terus muncul di medan perang, bukan saja tidak akan ada efek jera, tetapi juga akan terlihat terlalu agresif, dan tidak baik jika menimbulkan kemarahan yang benar. Setelah cukup menjadi pusat perhatian, ia harus tahu cara untuk tetap bersikap tenang di saat yang tepat. Bergantian antara ketegangan dan relaksasi adalah cara yang tepat. Periode waktu ini tentu saja tidak bisa disiasiakan, dan lebih cocok digunakan untuk memurnikan jadi ada tiga bulan alkimia ini. Pada saat ini, dia merasa puas dan semuanya telah selesai, jadi sudah waktunya untuk keluar. Dengan lambayan tangannya, kuali langit dan bumi sembilan revolusi dan pil yang baru saja dimurnikan dimasukkan ke dalam tas kiankun. Sekarang gua itu tidak aman, bagaimana mungkin dia tidak membawa harta karun seperti itu bersamanya. Setelah melakukan ini, dia berjalan ke pintu ruang pil, dan tiba-tiba berhenti. Dia merenung sejenak, lalu melambaikan lengan bajunya tanpa menoleh ke belakang, dan melangkah pergi. Dengan gerakan lengan bajunya, lapisan api merah kemasan menyala ditumpukan ampas pil dan pil bekas di sudut ruang pil tanpa alasan, dan langsung mengubahnya menjadi abu. Bahkan jika seorang Grandmaster Alkimia datang sendiri, dia tidak akan bisa mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada perbedaan antara pil roh kecil dan pil yang disempurnakan oleh alkemis agung, tidak ada yang bisa membedakannya, tetapi ampas pil dan pil limba ini tidak sama, dan tidak sulit untuk menemukan beberapa petunjuk. Meskipun kemungkinan seseorang memperhatikan hal ini sangat kecil, lebih baik menghancurkan mayat-mayat itu. Bahan-bahan limba ini baru saja terbakar, dan Zhang Fan telah melangkah ke ruang binatang roh. Tentu saja tidak nyaman untuk membawa Peri Moling bersamanya selama tiga bulan untuk belajar alkimia, dan dia tidak tahan untuk menyimpannya di dalam tas binatang roh. Peri Moling takut akan hal ini sejak dia masih kecil, jadi dia harus membuka kamar binatang roh lain untuknya. Meski begitu, Peri Moling tercekik. Begitu melihat Zhang Fan masuk, dia segera mengeluarkan suara, wuuu, dan bergegas menghampiri. Begitu senyum muncul di wajah Zhang Fan, dia tiba-tiba merasakan beban di pundaknya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Si kecil benar-benar semakin berat. Jika beberapa tahun lagi, dia mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Saat ini, semuanya baik-baik saja. Dia dengan lembut membelai cakar Peri Moling untuk menghiburnya, lalu dia tidak menyimpannya. Dia hanya membiarkannya berdiri di bahunya dan berbalik untuk meninggalkan rumah gua. Setelah tiga bulan, dia kembali ke dunia lagi. Begitu dia muncul, Zhang Fan merasa ada yang tidak beres. Ada lebih dari seratus mata yang menatapnya. Ada yang cemburu, ada yang iri, ada yang memprovokasi, dan ada yang mengagumi. Semuanya sangat panas. Jika berubah menjadi zat, dia akan terpanggang dalam sekejap. Untungnya, ia terbiasa melihat pemandangan megah. Ekspresinya tidak berubah saat ia melihat sekeliling dengan senyum di wajahnya. Ia menganggup pada orang-orang yang dikenalnya, dan ia tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak, dan ia berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang dari tebing. Aliran cahaya itu melintasi langit. Setelah terbang selama sepuluh menit, Zhang Fan tiba-tiba membeku. Dia muncul di udara dan mendongak. Hanya beberapa ratus kaki di atasnya, awan putih salju melayang. Meskipun sesekali berguncang, awan itu tidak berubah karena angin seperti awan di sekitarnya. Bahkan melalui awan tebal, dia samar-samar dapat melihat pavilion di atas, seperti istana surgawi. Itulah tujuan perjalanannya, menari di lautan awan langit. Dunia kultifasi abadi sangat luas dan tak terbatas. Tidak nyaman untuk bepergian, dan mustahil bagi semua orang untuk terbang dengan sangat cepat. Bahkan jika mereka bisa, konsumsi kekuatan spiritual yang sangat besar tidak tertahankan. Dalam keadaan seperti itu, artefak terbang besar muncul. Setelah puluhan ribu tahun berkembang, ada banyak jenisnya. Tarian di laut awan langit di hadapannya adalah salah satu yang paling terkenal. Di antara artefak terbang yang besar, dan Qing in the Sky Cloud Sea adalah eksistensi yang terbaik. Bukan karena kecepatannya atau faktor lainnya, tetapi karena daya angkutnya. Ia dapat menahan beban yang sangat besar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia stabil dan cepat. Oleh karena itu, ia diterima secara luas oleh para pedagang besar. Ia hampir menjadi alat yang diperlukan bagi mereka untuk menghasilkan uang dalam perang. Saat ini, tarian di laut awan langit di atas kepala Zhang Fan adalah milik enam perusahaan dagang besar. Di tempat berbahaya ini, hanya artefak semacam ini yang dapat melindungi pedagang kecil dan menengah. Mereka tidak akan disergap dan akhirnya kehilangan nyawa. Hanya batu roh yang dibutuhkan untuk mempertahankan tarian di laut awan langit selama sehari saja sudah merupakan angka yang sangat besar. Itu sudah cukup untuk membuat Zhang Fan bangkrut lebih dari sepuluh kali. Enam perusahaan dagang besar itu benar-benar kaya. Setelah mendesah karena emosi, Zhang Fan tidak melihatnya lagi. Dia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke awan. Kemudian, dengan kilatan cahaya, dia menghilang. 196. Lautan awan langit yang menari bagaikan pasar biasa. Ada banyak toko, pavilion, dan pedagang di mana-mana. Jalanan dipenuhi oleh para petani. Sekilas, pasar ini tidak jauh berbeda dengan pasar biasa. Tidak mungkin dibayangkan bahwa pasar ini didirikan khusus untuk menghasilkan uang dari perang. Ribuan meter di bawahnya, para petani dari tiga provinsi bertempur sampai mati. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, seseorang akan dapat melihat beberapa petunjuk. Terutama saat berjalan di jalan, para kultifator yang tidak dikenalnya akan tiba-tiba melotot ke arahnya dan menjadi marah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak berani bertindak gegabuh di pasar lautan awan, mereka mungkin akan mulai berkelahi di tempat. Pasar tidak membatasi masuk dan keluar, jadi para pembudidaya dari provinsi Qin, Yong, dan Liang semuanya bisa datang. Tentu saja, hal-hal seperti itu tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, telah terjadi banyak kematian dan cedera setelah berbulan-bulan pertempuran. Permusuhan di antara mereka sangat besar, dan mustahil bagi mereka untuk hidup damai. Ini adalah sesuatu yang dipahami secara mendalam oleh Zhang Fan. Saat melangkah di jalan, ia menenangkan diri dan melihat sekeliling. Sebelum ia bisa melakukan apapun, ia merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Intensitas tatapan mereka jauh melampaui apa yang ia rasakan di tebing. Sambil sedikit mengernyit, Zhang Fan menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang-orang yang melotot ke arahnya semuanya adalah para kultifator dari provinsi Yong dan Liang. Di antara mereka ada wanita sekte malam surgawi dengan si Yi di punggungnya, murid sekte seratus obat dengan sekop berpakaian hijau, dan murid sekte setan darah dengan bau darah. Itu benar-benar pertemuan musuh, dan ada banyak wajah yang dikenal. Ketika mereka bertemu pandang dengannya, mereka menunjukkan rasa takut, malu-malu, bimbang, menangis, dan sebagainya. Hal yang sama adalah wajah mereka dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan, dan mereka tampak sangat rumit. Melihat mereka, alis Zhang Fan mengendur. Dia sudah membunuh mereka, jadi mengapa dia tidak membiarkan mereka melotot padanya? Seolah tidak terjadi apa-apa, dia terus berjalan di sepanjang jalan utama. Tempat di depannya adalah tempat kios-kios berdiri. Tidak ada toko besar di kedua sisi jalan, hanya sejumlah besar pedagang kecil berkumpul dan berteriak sekuat tenaga. Dibandingkan dengan pasar biasa, mereka sepuluh kali lebih perhatian, jadi mereka tidak punya pilihan selain memperhatikan. Enam rumah saudagar besar dikuliti hidup-hidup, jadi bagaimana mereka bisa tiba-tiba melakukan perbuatan baik? Menari di lautan awan menghabiskan banyak energi setiap hari. Jika tidak ada keuntungan, bagaimana mungkin para pedagang kecil ini bisa menempati tempat di sini? Biaya yang harus mereka bayarkan untuk lapak mereka saja tidak sedikit. Bagaimana mungkin mereka tidak bekerja keras untuk menjual barang dagangan mereka? Uang ini diperoleh oleh enam perusahaan perdagangan besar, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang meminta mereka untuk memiliki fondasi yang lemah? Jika bukan karena dancing sky cloud si, pedagang kecil seperti mereka tidak akan bisa ikut berperang. Pikirkanlah, jika seseorang yang penuh dengan harta dan bukan salah satu dari mereka muncul di medan perang, apa yang akan terjadi? Tidak peduli pihak mana yang mereka dukung, mereka tidak keberatan untuk membunuh secara keliru satu atau dua kali. Bisa dikatakan bahwa mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Jika pasar sementara didirikan jauh, para petani di kedua sisi tidak bisa pergi tanpa izin. Jika didirikan dekat, akan sulit untuk menghindari pembunuhan karena kesalahan yang akan merepotkan. Tanpa pedagang kecil ini, pasar itu sendiri akan jauh kurang menarik. Bagi pedagang besar, ini bukanlah hal yang baik. Maka, Lautan Awan Langit menari lahir sebagai alun-nalun pasar sementara. Setiap kali perang meletus, akan ada Lautan Awan. Keberadaannya hampir menjadi pepatah. Sepanjang jalan, Zhang Fan melihat bahwa meskipun ada orang yang datang dan pergi di jalan, dalam hal jumlah absolut, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada jumlah orang di alun-alun pasar biasa. Namun, ini juga normal. Bagaimanapun, hanya ada sedikit kultifator di kedua sisi. Tidak ada yang bisa membuat orang lain muncul. Selain itu, jumlah orang tidak menjadi masalah. Yang penting adalah daya beli. Selama seseorang berpikir tentang bagaimana enam perusahaan perdagangan utama bersedia menanggung konsumsi besar Laut Awan Langit Menari untuk mendapatkan bagian dari keuntungan, orang akan tahu seberapa kuat daya beli para pembudidaya di medan perang, dan seberapa besar keuntungannya. Dalam menghadapi hidup dan mati, hampir tak terelakkan untuk memanfaatkan waktu untuk berkultifasi di sela-sela pertempuran. Dengan demikian, konsumsi pil obat meningkat pesat. Namun, ini bukanlah keuntungan terbesar. Yang benar-benar membuat orang tergiur adalah pengembalian berbagai barang. Itulah uang yang sebenarnya besar. Harta rampasan perang para kultifator di kedua belah pihak harus diubah menjadi pil obat untuk meningkatkan kultifasi mereka, dan alat-alat sihir untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Jadi, mereka harus menjualnya. Mereka akan menjual apa yang tidak cocok untuk mereka dan membeli kembali apa yang cocok. Semua orang melakukan ini. Barang-barang yang dijual itu kemungkinan besar akan mengalir kembali ke pihak musuh. Lagi pula, itu adalah milik mereka sendiri, jadi itu sangat cocok. Akibatnya, alat sulap biasanya diperjual belikan lebih dari selusin kali. milik lebih dari selusin kali, dan pedagang akan meraup untung lebih dari selusin kali. Bahkan, keuntungannya mungkin lebih tinggi daripada alat sulap itu sendiri. Sambil mengagumi keuntungan lautan awan, ia berjalan-jalan melalui jalan-jalan dan tiba di jantung lautan awan yang sesungguhnya enam area utama. Bagaimanapun, ini adalah alun-alun pasar yang hanya diperuntukkan bagi enam perusahaan dagang utama. Pasar ini dibagi menjadi enam area, yang masing-masing dikelola oleh enam perusahaan dagang utama. Pada saat ini, Zhang Fan langsung menuju ke salah satu dari mereka. Langit Anggrek Surgawi, Taman Obat. Zilantian juga merupakan salah satu dari enam perusahaan dagang utama, dan bisnis utamanya adalah berbagai macam ramuan herbal. Meskipun juga mengurus hal-hal lain, proporsinya tidak besar. Dimanapun toko didirikan di Zilantian, pasti akan ada kebun obat besar yang ditanami dengan banyak sekali ramuan obat. Seringkali, setelah negosiasi selesai, ramuan-ramuan itu akan langsung dipetik. Di antara semua toko yang menjual ramuan obat, toko itu adalah yang unik. Baru saja, ketika dia melangkah ke daerah milik Zilantian, ketika dia masih jauh dari kebun obat, dia samar-samar bisa mencium aroma yang lembut. Aroma ini tidak hanya memabukkan, tetapi juga semacam aura spiritual alami. Itu seperti rumput hijau di hutan, dengan aromanya yang unik. Mencium wanginya, Zhang Fan kurang lebih mengerti mengapa Zilantian harus mendirikan kebun obat seperti itu di semua propertinya. Pohon Zilan yu tumbuh di depan tangga halaman. Pohon itu indah, tetapi tidak memiliki aura alami, dan tampaknya tidak harmonis. Lagi pula, pohon itu sedikit kurang sedap dipandang. Karena alasan yang sama, jika roh langit dan bumi disimpan dalam kotak diok untuk waktu yang lama, bagaimana ia dapat mempertahankan vitalitas alaminya. Saat ini, tempat Zhang Fan berkeliaran, ada banyak toko di kedua sisi, dan produk utama mereka adalah tanaman obat. Jika dulu, dia akan berhenti sebentar, tetapi sekarang dia tidak berminat untuk melihatnya. Dia langsung berjalan menuju sumber aroma, kebun obat inti Zilantian. Ketika dia tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat tiga papan horizontal bertuliskan, Taman Ling Cui. Seorang gadis muda berpakaian hijau zamrut berjalan dengan anggun. Sosoknya bergoyang saat dia berjalan. Hanya keempat pergelangan tangannya yang putih dihiasi dengan untayan bunga, dan kepalanya dihiasi dengan mahkota bunga. Sekilas, orang akan merasa bahwa dia dipenuhi dengan warna hijau, seolah-olah dia adalah perihutan. Senior, selamat datang di Taman Zilantian Tianling. Saya ingin tahu jenis tanaman obat apa yang Anda butuhkan. Taman kami menyediakan semuanya. Senior tidak akan kecewa. Setelah selesai berbicara, dia mendongakkan kepalanya dengan penuh harap. Dari waktu ke waktu, dia akan melirik dengan rasa ingin tahu ke perimoling yang berdiri di bahu Zhang Fan. Matanya secara alami cerdas, seperti tanaman obat di Taman, lincah dan bersemangat, tidak seperti pelayan biasa. Zhang Fan menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, silakan beritahu gadis surgawi Anda. Setiap orang yang bertanggung jawab atas Zilantian Tian disebut sebagai gadis surgawi, yang berarti bahwa dia adalah putri surga dan bumi. Keindahan surga dan bumi bukanlah sesuatu yang dapat dipahat. Mendengar bahwa dia langsung mencari gadis surgawi untuk berdiskusi, gadis muda berpakaian hijau Zhang Rot itu awalnya menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Tangannya yang ramping jatuh ke sisi kakinya, dan dia melambaikannya sedikit. Kemudian, dengan senyum cerah di wajahnya, dia menuntun Zhang Fan ke meja batu dan kursi untuk duduk. Gerakannya tentu saja tidak dapat disembunyikan dari pandangan Zhang Fan. Tepat saat lengannya bergetar, tampak ada gelombang tak terlihat yang beriak keluar, samar-samar seperti angin sepoi-sepoi bertiup, bunga dan pohon menundukkan kepala dan berbisik, tidak sama dengan teknik komunikasi biasa. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah rahasia orang lain, jadi Zhang Fan tidak bisa menyelidiki terlalu banyak. Setelah memperhatikan sedikit, dia melihat kilatan hijau tidak jauh dan segera menghilang, jadi dia tidak melihat lebih jauh. Tepat saat ia duduk, sebuah tabung bambu seukuran telapak tangan dan setebal kepalan tangan disajikan oleh pelayan dan diletakkan di depannya. Kulit hijau pada tabung bambu ini belum dihilangkan. Ditempatkan di sana, kulitnya penuh vitalitas, seolah-olah bagian bawah bambu terhubung ke bagian atas langit, masih berupa bambu hijau samar. Di dalam tabung bambu, cahaya air biru jernih beriak sedikit, tampak seperti pohon hijau yang mengembun, membuat orang tidak tahan untuk memakannya. Senior, mengapa Anda tidak mencobanya? Mata air hijau tenang ini adalah teknik rahasia Zilanskai kami. Teknik ini dibuat dari campuran berbagai esensi spiritual, dan tidak akan sia-sia jika diolah. Melihat bahwa dia memperhatikan tabung bambu itu, gadis berpakaian hijau zamrut itu memperkenalkan dirinya sambil tersenyum, dan kebanggaan dalam kata-katanya terlihat jelas. Pada saat yang sama, dia menatap Zhang Fan dengan tatapan membara, seolah menunggunya untuk memujinya, bagus. Zhang Fan tersenyum. Saat ini, bahkan ramuan ajaib tidak banyak membantu kultifasinya, apalagi secangkir cairan spiritual. Akan tetapi, tidak baik menolak niat baik gadis cantik jelita itu. Maka dia pun mengangkat cangkir itu sedikit ke bibirnya. Begitu mata air hijau yang tenang masuk ke mulutnya, sentuhan kesejukan menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia tiba-tiba berada di hutan lebat di pegunungan yang dalam pada hari musim panas yang terik. Di depannya ada kolam air hijau, dan kesejukan itu menghilang. Itu memang hal yang baik. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk ke arah gadis berpakaian hijau zamrut itu. Gadis berpakaian hijau zamrut itu melihat bahwa dia menyukainya, dan senyum di wajahnya menjadi semakin cerah. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tampak mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian dia berdiri dan memimpin jalan, berkata, Senior, nyonya suci kita sedang memasak secangkir teh harum di kebun obat, dan kami sedang menunggu tamu terhormat kita untuk minum bersama. Pimpin jalan. Zhang Fan berdiri dan mengikuti gadis berbaju hijau zamrut itu ke taman ekstrak roh. Sepanjang jalan, ada kebun-kebun obat di sekeliling mereka, tetapi tidak berbentuk persegi dan teratur seperti kebun-kebun obat biasa, yang tampak penuh dengan kahlian. Sebaliknya, kebun-kebun itu ditata dalam ketidakteraturan yang indah, dengan tinggi yang tidak sama dan panjang yang berbeda-beda. Seolah-olah ukuran dan kedekatan setiap lokasi sangat khusus, dan penuh dengan misteri. Bahkan jalan setapak di bawah kaki mereka tidak lurus, tetapi berkelok-kelok. Tempat mereka mendarat berubah sesuai dengan perubahan di kebun obat, dan entah dari mana, pemandangannya berubah. Pada suatu saat, itu adalah bayi ginseng ganoderma yang melompat seperti anak nakal. Itu adalah pesta untuk mata. Setelah berjalan beberapa saat, ada tidak kurang dari seribu jenis tanaman spiritual. Zhang Fan dapat mengenali setengahnya, tetapi dia tidak tahu sisanya. Dia hanya tahu bahwa semuanya luar biasa. Tanpa disadari, mereka telah mencapai inti kebun obat. Gadis berpakaian hijau zamrut itu memandang kekejauhan, lalu menjulurkan lidahnya. Dia mengangkat jarinya yang seperti batu giok dan menunjuk ke depan, lalu berbalik dan pergi, seolah-olah dia tidak berani muncul di hadapan nyonya suci. Zhang Fan tidak mempermasalahkannya, dan terus mengagumi pemandangan sambil berjalan maju. Setelah berbelok di suatu sudut, matanya tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh yang cantik muncul di depannya. 197. Taman itu dipenuhi wangi anggrek dan pohon giok. Seorang wanita cantik dan sehelai rumput hijau berdiri di tengahnya, seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Hal itu langsung menarik perhatian Zhang Fan. Rumput hijau giok itu memiliki tiga helai daun. Dua helai daunnya berwarna hijau zamrut, dan warnanya yang cerah tampak berserakan, seolah-olah diukir dari batu giok terbaik. Daun terakhirnya lembut, seperti bunga trate kecil yang baru saja muncul. Warna hijau gioknya samar dan transparan, dan urat-uratnya bening dan halus. Seolah-olah sentuhan ringan akan melukainya. Ketiga daun itu basah dan berembun. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membuat mereka sedikit gemetar. Itu adalah perasaan yang paling lembut. Tangan seputih giok perlahan terulur dan membelai permukaan daun dengan lembut, meneteskan setetes embun dan meletakkannya di ujung jarinya. Sinar matahari semakin dekat dan dalam sekejap, sinar itu menyelaukan dan menyelaukan. Sulit untuk mengatakan apakah embun itu berkilauan atau kulit seputih salju itu tembus pandang. Seolah tidak ingin mengganggu pemandangan indah ini, angin sepoi-sepoi bertiup pelan di sekitar tubuh Zhang Fan. Angin sepoi-sepoi mengangkat salah satu ujung pakaiannya dan membangunkannya dari lamunannya. Tanpa persiapan apapun, dia tiba-tiba melangkah ke dalam gambar yang indah ini. Bahkan dengan keteguhan mental Zhang Fan, dia tidak bisa tidak tercengang. Sambil mendesah pelan, pemilik tangan seperti giok itu menegakkan tubuhnya. Kemudian, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh. Dalam sepersekian detik, yang bisa dia lihat hanyalah cahaya terang di depan matanya. Alisnya yang sedikit berkerut menyerap semua cahaya itu. Air hijau mengembun, awan berkelok-kelok. Pakaiannya tidak mewah, tetapi pesonanya alami. Dia hanya berdiri di sana. Ketika dia menoleh ke belakang, ada perasaan kasih sayang yang tak terlukiskan. Gadis surgawi dari Celestial Orchid tidak dibuat-buat. Di sebuah lembah yang kosong, hiduplah seorang wanita cantik yang tiada taraf. Jarang sekali melihat wanita cantik seperti itu di dunia. Dia memang seorang bidadari dari surga. Bukannya dia belum pernah melihat wanita yang memukau sebelumnya, tetapi hanya ada satu orang di depannya yang, dalam sepersekian detik ketika dia merawat bunga dan tanaman, mampu melepaskan semua kecantikan dalam dan luarnya dalam sekejap. Dampak yang ditimbulkannya pada saat itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia mendesah dalam hatinya, tetapi wajahnya tidak berubah. Zhang Fan bertemu dengan tatapan gadis surgawi. Dia menatapnya dengan tenang dan penuh penghargaan, tanpa ada niat untuk menyembunyikannya. Matanya mengembara, berhenti sejenak pada pakaiannya dan perimoling di bahunya. Gadis surgawi dari Anggrek surgawi tersenyum. Seperti seratus bunga yang mekar, musim semi kembali. Zilan Wanshing, senang bertemu denganmu, rekan Taoise Zhang. Zhang Fan mengangkat alisnya dan terkejut sesaat. Dia bertanya dengan ragu, apakah Nona Wanshing mengenali saya? Ketika pertama kali tiba, dia hanya mengatakan bahwa dia melapor kepada Putri Suci, tetapi dia tidak menyebutkan namanya. Namun, pihak lain dapat memanggil nama belakangnya, jadi dia pasti mengenalinya. Wan King tersenyum manis. Ia membungkus pergelangan tangannya dengan kain muslin hijau dan menunjuk ke arah meja batu. Ia kemudian menjelaskan, saudara siang mingshi menganggap rekan Taoise Zhang sebagai teman dekat. Ia pernah mengatakan kepada Wan King bahwa jika Wan King memiliki masalah di Provinsi Qin, ia dapat meminta bantuan rekan Taoise. Itulah sebabnya kami saling mengenal. Siang Ming. Zhang Fan tiba-tiba mengerti. Jika memang begitu, itu masuk akal. Enam perusahaan dagang besar selalu memiliki cabang dan nafas yang sama. Para manajer dari ke-enam perusahaan tersebut selalu berteman satu sama lain. Tidaklah aneh jika siang ming menyebutkannya kepadanya. Terlebih lagi, ciri-cirinya sangat jelas sehingga dia dapat mengenalinya sekilas. Keduanya duduk di meja batu. Wan King tidak terburu-buru menanyakan tujuan kedatangannya. Dia hanya menyapukan lengan bajunya di atas meja. Seketika, satu set cangkir bambu dengan berbagai ukuran muncul. Dia membuka semua tabung bambu dengan lembut dan mengocoknya sedikit. Segala macam aroma elegan mengalir keluar dan langsung menempel di ujung hidungnya. Seperti gunung setelah hujan, alami dan menyegarkan. Wan Xing tidak tahu kalau kakak akan datang dan tidak menyiapkan apapun. Aku hanya bisa menawarkan secangkir teh encer untuk menyambutmu. Suara halus terdengar. Pergelangan tangannya yang seputih salju bagaikan cahaya bulan yang menyinari kemana-mana. Ia berubah menjadi bayangan dan menyapu semua tabung bambu. Teh bisa dingin atau panas. Teh akan terasa panas setelah diseduh. Meskipun harum, namun bukan gaya aslinya. Mengenai apa yang dingin, Wan Xing tidak menjelaskannya secara rincin. Namun, gerakan tangannya sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Segala macam cairan spiritual dituangkan dari tabung bambu dan dicampur menjadi satu tabung bambu. Satu tangan bergetar sementara tangan lainnya mengembun dan berputar sedikit. Air di bawah ujung jarinya mengalir ke pusaran air dan perlahan-lahan bergabung menjadi satu. Awalnya, airnya berwarna hijau tua seperti kolam yang dalam. Airnya menjadi bening. Jika dilihat, tidak ada riak-riak. Airnya seperti mata air bening yang memantulkan cahaya bulan yang terang. Tidak perlu kata-kata. Secangkir cahaya bulan, silakan cicipi. Tangannya yang putih seperti giok memegang tabung bambu hijau zamrut dan secangkir cahaya bulan. Tangannya tenang dan anggun, seperti lukisan. Dalam suasana hati seperti ini, ia seperti telah dibersihkan dari debu. Semua kebisingan dunia fana terasa jauh. Semua pikiran yang mengganggu dari dunia sekuler telah sirna. Yang ada hanya tangan ini dan teh ini di depannya. Ia tidak dapat menahan rasa mabuk. Untuk apa orang yang mabuk membutuhkan anggur? Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menerimanya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak berbicara dengan lembut dan hanya mengangkatnya perlahan ke bibirnya dan meminumnya. Begitu masuk ke mulutnya, aroma itu seperti air tawar yang mengalir turun. Sebelum dia bisa merasakan keterkejutan, aroma itu seperti mendengar guntur di tempat yang sunyi. Aroma yang sangat kaya meledak di tempat yang sangat samar. Aroma itu dilepaskan lalu muncul kembali. Intensitasnya berubah maju-mundur rasanya hanya sesaat, tetapi juga terasa sangat lama. Akhirnya, aroma itu menjadi tenang. Fiuh! Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Pada saat ini, Zhang Fan baru saja terbebas dari perasaan yang luar biasa ini. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat senyum sang dewi di seberangnya, dia merasa seolah-olah itu sudah terjadi seumur hidup yang lalu. Apa nama teh ini? Secangkir cahaya bulan, seribu tahun waktu luang. Nama yang bagus, nama yang bagus. Nama yang bagus tidak layak disebut tanpa ini. Zhang Fan bertepuk tangan dengan kagum. Itu memang tulus. Dengan kata-kata sederhana ini, dia telah menjelaskan semua suasana secangkir TNC itu dengan saksama. Selama ribuan tahun, berapa banyak pahlawan yang datang dan pergi tanpa saingan. Berapa banyak semut yang berlindung di bawah daun pisang. Entah itu pahlawan atau semut, sulit untuk melarikan diri hari itu. Hanya desahan yang bisa terdengar. Hanya bulan yang terang dan jernih yang tidak berubah selama ribuan tahun. Ia tidak melawan atau bersembunyi. Ia terbit di timur dan terbenam di barat. Seribu tahun bagaikan sehari, dan sehari bagaikan seribu tahun. Di dalam cangkir keanggunan yang ekstrim ini, tersembunyi kesepian yang ekstrim, kegigihan, dan keabadian. Terbenam dalam suasana hati ini, pikiran Zhang Fan menjadi kacau. Tanpa sengaja, dia teringat adegan si Zongtian bernyanyi dan minum sepuasnya. Anggur Scarlet Flameheart juga merupakan sesuatu yang serupa, tetapi justru sebaliknya. Seribu tahun waktu luang. Dalam keanggunan cahaya bulan, ada penghinaan dari awan putih dan keinginan tak berujung untuk keabadian. Scarlet Flameheart Wine, dalam rasa kuat dari seorang pahlawan yang tak tertandingi, mengandung kesepian tak terbatas, kerinduan untuk meteor yang mempesona. Itu penuh dengan gairah dan kemurahan hati, dan makna berjuang untuk setiap menit. Yang satu lemah dan yang satu kuat, keduanya mengandung semacam suasana hati seorang Taois, semacam sikap seorang Taois. Sebagai perbandingan, Zhang Fan hanya bisa menghela nafas. Memang, dalam ribuan hal, ada pemahaman tentang Dao Surgawi, Dao Abadi, dan bahkan Dao Manusia. Meskipun mungkin tidak cocok untuknya, dan tidak perlu menganggapnya sebagai kebenaran, tidak ada gunanya merujuknya. Setelah beberapa saat, semua emosi itu menghilang tertiup angin. Zhang Fan mengeluarkan selembar batu giok dan meletakkannya di atas meja. Dia berkata sambil tersenyum, rekan Taois yang memintaku untuk menjaga Nona Wan King. Kamu terlalu sopan, ngomong-ngomong, aku masih butuh bantuan Nona Wan King. Wan King tersenyum manis, mengambil batu giok itu dan memeriksanya dengan indera ketuhanannya. Pada saat yang sama, dia tidak lupa berkata, mereka yang datang adalah tamu. Saudara Taois datang untuk mengurus bisnis zilantianku, Wan King sangat berterima kasih. Melihat bahwa dia sedang melihat isi dari slip giok tersebut, Zhang Fan tidak mengganggunya. Dia mengalihkan pandangannya ke kiri dan kanan, dan pada akhirnya, pandangannya tertuju pada rumput giok berdaun tiga. Pada saat ini, tanpa kecantikan tiada taraf yang menyelimutinya, detail wajahnya dapat terlihat. Awalnya, dia masih acu tak acu dan hanya memandangnya dengan sikap kagum. Kemudian, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajah Zhang Fan. Matanya juga langsung terbakar oleh gairah, seolah-olah dia ingin menelan seluruh rumput hijau ke dalam perutnya. Hmm. Saudara Taois, apakah kamu mengenali ramuan roh ini? Wan King sudah melihat-lihat isi slip giok itu. Tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat Zhang Fan sedang menatap rumput hijau dengan penuh perhatian. Gairah di matanya bahkan lebih kuat daripada pria biasa yang menatap kecantikan yang tiada taraf. Orang harus tahu bahwa ketabahan mental Zhang Fan sangat luar biasa. Bahkan kecantikan yang sebelumnya membuat Wan King tercengang tidak menunjukkan ekspresi seperti itu, yang langsung menarik perhatiannya. Jika ingatanku benar, ini seharusnya spesies mutan purba, benih bodi. Nona Wan King, apakah Anda yakin? Mendengar ini, Zhang Fan kembali sadar. Dia tidak menyembunyikan apapun dan berbicara terus terang. Benar sekali, kakak Zhang memang berpengetahuan luas dan berpengetahuan luas. Wan King mengagumimu. Secercah kekaguman muncul di mata Wan King saat dia mendesah tulus. Benih bodi ini sangat langka, dan bahkan di Zilantian mereka, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Fan akan dapat mengenalinya sekilas. Benih bodi ini adalah nama kuno. Tidak banyak orang yang mengetahuinya sekarang. Zilantian saya menyebutnya teratai tujuh daun roh hijau. Tujuh daun mekar dan biji teratai. Sayang sekali buku Wan King hanya memiliki tiga lembar. Ketika dia mengatakan bahwa hanya ada tiga daun, ada sedikit rasa bangga dalam penyesalannya. Dia bahkan mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok dan menyeka rumput hijau. Gerakannya lembut dan anggun, seolah-olah dia sedang membelai putra kesayangannya. Bahkan hati Zhang Fan pun berdebar kencang saat ini. Ketika dia melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang. Para leluhur Zilantian juga memperoleh benih dan membudidayakannya. Sayangnya, hanya sedikit yang bertahan hidup. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, hanya satu orang senior yang berhasil mengolahnya hingga ke tahap penguasaan tujuh daun. Biji teratai yang dihasilkannya dapat menenangkan pikiran. Meskipun dapat dianggap sebagai harta karun langka, namun sebenarnya tidak terlalu langka. Di sisi lain, khasiat dari tujuh daun itu luar biasa. Daun-daun itu merupakan katalis obat yang bagus untuk memurnikan jenis pil obat tahap Naschen Sol. Wan King berkata dengan lembut. Matanya dipenuhi kelembutan, seolah-olah rumput hijau kecil ini adalah anak kesayangannya, sumber kekuatan spiritualnya yang terbesar. Teratai tujuh daun roh hijau. Katalis obat Naschen Sol. Mendengar ini, Zhang Fan langsung merasa ingin tertawa dalam hatinya. Jika dia tidak menahannya dengan paksa, dia hampir akan mengungkapkannya di depan Wan King. Pemborosan sumber daya alam yang sembrono. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya. Namun, ini tidak dapat disalahkan pada Xi Lan Tian. Jika dia tidak mewarisi teknik pil sembilan revolusi, dia tidak akan tahu kegunaan sebenarnya dari benda ini. Hati Zhang Fan gelisah, tetapi Wan King telah mengalihkan perhatiannya dari benih bodi. Sebaliknya, dia dengan elegan mengambil slip diok di tangannya dan berkata, apa yang dibutuhkan rekan Daois, Xi Lan Tian Ku secara alami dapat menyediakannya. Meskipun pikirannya tertuju pada benih bodi, ketika mendengar ini, Zhang Fan tetap gembira. Meskipun obat mujarab yang dibutuhkannya tidak bisa dikatakan terlalu langka, jumlahnya sangat banyak. Hanya perusahaan dagang besar seperti Xi Lan Tian yang dapat menyediakan semuanya sekaligus. Namun, nada bicara Wan King berubah, ini semua adalah bahan utama pil pengumpul roh. Itu semua cukup berharga, aku ingin tahu apakah kakak. Saat dia bicara, matanya yang jernih bersinar, penuh dengan kelicikan. Ketika mendengar suara itu, jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia mengira sesuatu telah terjadi, tetapi ia tidak dapat menahan tawa. Ia sebenarnya khawatir bahwa Zhang Fan tidak akan memiliki cukup batu roh untuk membayar tagihan. Pada saat ini pula Wan King tampak seperti manajer sebuah perusahaan dagang. Seorang gadis surgawi sejati hanya menari dan menabur bunga, bagaimana mungkin dia bisa memimpin suatu wilayah. Sebenarnya, saat ini, Zhang Fan punya firasat dalam hatinya. Sejak awal, Wan King telah menyebut Xiang Ming, dan sekarang dia sepertinya mengisyaratkan sesuatu, seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar membutuhkan bantuannya. Bahkan jika dia benar-benar ingin membantu, dia harus melakukannya dengan benar. Tidak ada alasan baginya untuk membayar tagihan. Zhang Fan tampaknya tidak memperhatikan. Dia mengeluarkan botol giyok berleher panjang dari kosmos saknya dan menyerahkannya. Hmm. Wan King sedikit terkejut, melihat bahwa dia benar-benar mengeluarkan sesuatu, jejak kekecewaan melintas di matanya yang indah. Namun, dia tetap mengambilnya dan dengan lembut membukanya di depan hidungnya untuk mengendusnya. Ini. Secercah keterkejutan muncul di wajahnya yang elok dan anggun. Terutama mulutnya yang terbuat dari kayu cendana yang sedikit terbuka karena terkejut, lembut dan memikat seperti buah persik, dan membuat orang tidak ingin apa-apa lagi selain menggigitnya. Sungguh kualitas yang tinggi. Ternyata kultivasi alkimia saudaraku sangat tinggi. Wan King telah bersikap tidak sopan. Ketidak kormatan ini bukanlah kebohongan. Zilansky didirikan dengan ramuan roh, dan yang terpenting adalah para ahli alkimia. Legenda mengatakan bahwa para ahli alkimia terbaik di sembilan provinsi dilatih oleh Zilansky. Saya tidak berani. Nona Wan King, Anda menyanjung saya. Zhang Fan tersenyum dan menunjuk botol giyok itu, aku penasaran apakah ini cukup untuk membayar tagihan. Di dalam botol giyok itu, ada 10 pil roh revolusi pertama. Dari segi nilai sebenarnya, pil-pil itu tidak seberharga ramuan roh dalam jumlah besar ini. Meskipun nilai ramuan spiritual sangat luar biasa, bagaimana bisa dibandingkan dengan nilai pil obat? Bahkan jika para ahli alkimia secara pribadi memurnikannya, tetap saja akan ada kegagalan. Selain itu, pil obat dengan kualitas seperti itu sangat langka. Biasanya, satu atau dua di antaranya seperti ini dalam satu kuali. Tetapi itu sudah cukup. Wan King mendesah pelan dan menyingkirkan botol giyok itu. Dengan tepukan tangannya yang ringan, seorang gadis muda berpakaian hijau zamrut mendekat sambil membawa nampan. Melihat orang yang datang, Zhang Fan mengangkat alisnya. Keduanya begitu dekat, tetapi dia tidak dapat menemukan bagaimana dia mengirim pesan itu. Dia hanya bisa merasakan samar-samar ramuan roh di sekitarnya bergoyang sedikit, seolah-olah mereka berbisik. Cara semacam ini beberapa tingkat lebih tinggi daripada cara yang dilakukan pembantu yang tadi memimpin jalan. Seperti yang diharapkan, Zelansky tidak hanya mengandalkan budidaya tanaman herbal dan berbisnis di dunia untuk mendapatkan pijakan. Melihat ekspresi aneh di wajah Zhang Fan, Wan King tersenyum lembut dan tidak menjelaskan. Dia hanya mengambil sebuah kantong yang tampaknya ditenun dari sutra hijau dari nampan dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, Rekan Taoist, silakan lihat. Ramuan spiritual yang Anda butuhkan semuanya dipetik untuk pertama kalinya, jadi khasiat obatnya paling aktif. Anda harus menyimpannya di kantong ini untuk memastikan khasiat obatnya tidak akan hilang. Zhang Fan mengambil kantong itu dan melihatnya. Itu adalah jenis taskiankun langka yang khusus dibuat untuk menyimpan ramuan spiritual. Kelihatannya agak baru. Indra ketuhanannya menyelidikinya dan mengamatinya. Memang, seperti yang dikatakannya, di atas setiap ramuan roh, ada fluktuasi energi spiritual yang hidup. Tubuh mereka lengkap dan spiritualitas mereka tidak hilang, tetapi kualitasnya sangat tinggi. Setelah transaksi selesai, dia seharusnya pergi. Namun, Zhang Fan tidak berniat pergi. Sebaliknya, dia menyesap tehnya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia menunjuk ke benih bodi dan berkata, Nona Wan King, saya ingin tahu apakah Anda dapat menjual benih ramuan spiritual ini. Hah. Wan King menatapnya dengan heran, tidak tahu untuk apa dia menginginkan barang ini. Jika itu adalah benih bodi itu sendiri, itu tidak mungkin. Nilainya telah jauh melampaui kemampuan seorang kultifator pendirian fondasi, tetapi jika itu adalah benihnya. Alasan mengapa benih bodi begitu berharga terutama karena sulitnya membudidayakannya. Mengenai benih, sulit untuk mengatakannya di tempat lain, tetapi setidaknya ada banyak di langit anggrek. Namun, dia tidak setuju. Sebaliknya, dia tersenyum manis dan berkata, Barang ini tidak untuk dijual. Tidak untuk dijual. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah saat dia mengulang kata-kata itu. Kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menoleh untuk melihat tanaman bodi sit dalam diam. Melihat hal yang sama, gairah dari beberapa saat yang lalu menghilang. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Kebun herbal itu seperti musim semi sepanjang tahun, tetapi Wan King, yang duduk di seberangnya, tiba-tiba merasakan sedikit rasa dingin. Bertekad untuk mendapatkannya. Dia bisa merasakan bahwa rasa dingin ini tidak ditujukan kepada siapapun. Itu hanya semacam tekad yang tidak disengaja, tetapi juga karena inilah dia merasakan hawa dingin di hatinya. Untungnya, meskipun dia tidak tahu mengapa Zhang Fan seperti ini, Wan King tidak bisa menahan kegembiraannya. Mengenai apa yang membuatnya gembira, hanya dia yang tahu. Sesuai rencana awalnya, senyumnya tidak berubah. Dia berkata dengan santai, Wan King punya masalah, aku harap kamu bisa membantuku. Beni bodi sit ini adalah tanda terima kasih saya. Saya harap Anda tidak menolaknya. Hmm. Zhang Fan terkejut sesaat, namun kemudian dia mengerti. Wanita ini tampak sangat lembut, tetapi dia seperti rumput di tepi sungai. Dia tampak lembut di luar tetapi kuat di dalam. Dia tidak mau meminta bantuan dan malah menggunakan metode semacam ini. Saya tidak pantas menerima hadiah. Ini yang terbaik, Nona Wan King, katakan saja. Baiklah kalau begitu. Wan King tersenyum. Tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat keluar. Berhenti sejenak, dia hendak mengajukan pertanyaan ketika gelombang fluktuasi datang. Itu dia. Sementara Wan King mengerti, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Bagaimana mungkin indera ketuhanan dan indera spiritual Zhang Fan ini begitu kuat? Dia mampu menemukannya dari jarak yang sangat jauh. Ngomong-ngomong, bahkan seorang kultifator foundation building tahap akhir mungkin tidak dapat melakukan ini. Namun, tidaklah pantas baginya untuk menanyakan pertanyaan ini dalam hatinya. Dalam waktu singkat, sebelum orang itu muncul, sebuah suara yang terdengar seperti gom yang patah sudah terdengar. Adik, apakah ini rekan taois yang ingin menjelajahi gua Sutong bersama kita? Siapa namamu? Si Sutong. Zhang Fan bertanya dengan heran. Orang ini adalah orang terkenal. Ekspresi aneh muncul di wajah Wan King. Dia menganggupkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa memang orang itu. Ekspresi aneh di wajah Zhang Fan menjadi semakin intens. Dia tidak menyangka bahwa Wan King menginginkan bantuannya untuk menjelajahi gua orang ini. Ini bukan karena terlalu sulit, tetapi karena terlalu sederhana. Sutong seperti namanya, dia menggali lubang di mana-mana seperti tikus. Sejauh ini, dia telah menemukan tidak kurang dari seribu gua, tetapi dia tidak tahu berapa banyak lagi yang belum dia temukan. Dari pengalaman para pendahulu, dia tahu bahwa guanya tidak berbahaya, tetapi tidak mungkin baginya untuk mendapatkan banyak keuntungan. Tidak heran Wan King akan mencari orang luar untuk membantu. Jika ada gua lain yang bisa dijelajahi, dia lebih suka menunggu beberapa hari lagi dan menunggu para ahli dari sekte Zilantian tiba sebelum berangkat, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak terduga. Sedangkan untuk gua Sutong, tidak perlu bersusah payah. Setelah memahami apa yang Wan King inginkan darinya, hati Zhang Fan tiba-tiba menjadi tenang. Pada saat itu, orang itu muncul di depannya. 198. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua kurus kering. Ia membawa labu merah yang ukurannya setengah dari tubuhnya di punggungnya. Begitu ia mendekat, bau alkohol memenuhi udara. Adik, aku tidak terlambat, kan? Aku, aku minum dua cangkir terlalu banyak. Lelaki tua kecil itu melintas seperti monyet dan muncul di samping Wan King. Dia menjelati wajahnya dan berkata. Wan King tersenyum namun mengabaikannya. Dia hanya memperkenalkannya pada Zhang Fan. Ini adalah murid sekte luar dari surga Zilan. Silakan minum segelas anggur. Secangkir anggur. Nama yang aneh. Zhang Fan sedikit terdiam. Seberapa hebat dia bisa menemukan nama seperti itu? Begitu dia muncul, Zhang Fan merasakan bahwa orang ini juga berada di tahap tengah pembentukan pondasi. Dia tidak menyangka dia terlihat seperti seorang kultifator abadi. Sebaliknya, dia terlihat seperti seorang pemabuk tua yang biasa terlihat di kilang anggur dunia sekuler. Rekan Taois, kau bisa memanggilku anggur tua. Dia mengambil labu itu dan meneguk anggurnya. Kemudian, dia mengangguk dan membungkuk kepada Wan King. Adik perempuan, anggur ini hampir habis. Lihat. Sambil berbicara, dia menggoyangkan labu itu beberapa kali dengan kuat, seakan-akan dia takut kalau dia tidak akan mempercayainya. Zhang Fan mendengarnya dengan jelas. Jelas masih ada lebih dari setengah labu yang tersisa. Apakah akan habis? Namun, sulit untuk mengatakannya dari cara dia minum. Wan King juga tampak terdiam. Ia mengusap alisnya pelan dan berkata lemah, Kakak senior Ji-u, setelah kita selesai menjelajahi gua Sutong, bolehkah aku menyiapkan anggur roh yang enak untukmu? Baiklah, baiklah. Dia langsung tersenyum dan menggendong labu itu di punggungnya, tampak tidak sabar untuk berangkat. Wan King tidak berniat untuk segera pergi. Sebaliknya, dia menjelaskan alasan penjelajahan ini kepada Zhang Fan. Itu ada hubungannya dengan benih bodi. Dia telah membudidayakan ramuan spiritual ini selama bertahun-tahun. Semuanya berjalan lancar, dan telah dibudidayakan hingga tahap tiga daun. Bahkan di surga Zilan, ramuan ini dianggap langka. Namun, setelah ditugaskan ke prefektur Qin selama beberapa bulan, situasinya agak berbeda. Daun ketiga, yang awalnya tumbuh dengan baik, tiba-tiba berhenti tumbuh seolah-olah terkena embun beku. Bukan saja tidak tumbuh, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda layu dari hari ke hari. Jika ini terus berlanjut, tidak aneh jika seluruh tangkai rumput roh akan layu. Orang harus tahu bahwa benih bodi adalah ramuan spiritual yang sangat halus dan sensitif. Dia selalu merawatnya dengan sangat teliti, jadi sama sekali tidak mungkin terjadi kesalahan. Sekarang, sepertinya itu hanya bisa disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengandalkan bantuan eksternal. Secara kebetulan, saat ini, dia memperoleh petunjuk tentang gua Sutong dari sistem intelijen surga Zilan. Sutong adalah seorang kultifator generasi baru yang bangkit setelah bencana besar. Dia sangat ahli dalam ilmu alkimia, dan dapat dikatakan sebagai seorang grandmaster alkimia generasi sekarang, sosok yang sangat penting. Namun, ketika orang ini disebutkan, para kultifator saat ini tidak begitu menghormatinya. Sebaliknya, mereka seperti Zhang Fan dan Wang Qing, semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Orang ini secara alami tidak ahli dalam pertempuran, dan pernah mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai seorang kultifator pembentukan inti yang hebat, ia sering dipukuli sampai melarikan diri seperti tikus oleh kultifator pembentukan fondasi, sehingga terlihat menyedihkan. Ini bisa dikatakan sebagai aib pembentukan inti. Justru karena kemampuan bertarungnya yang sangat lemah itulah Sutong sangat berhati-hati. Setiap kali tiba di suatu tempat, ia akan terlebih dahulu membuka rumah gua dan melakukan persiapan yang matang sebelum berani tampil di hadapan orang lain. Selama hidupnya, dia telah meninggalkan banyak sekali rumah gua di benua sembilan provinsi. Saat ini, sudah diketahui bahwa tidak kurang dari beberapa ratus di antaranya telah dijelajahi, dan tidak diketahui berapa banyak lagi yang telah dia tinggalkan. Akan tetapi, meskipun istana gua-nya tersembunyi dan banyak yang tersembunyi, dia tetaplah seorang alkemis. Dia memiliki metodenya sendiri dalam memilih istana gua, dan mengikuti peta, lebih dari setengahnya telah dijelajahi. Namun kali ini, apa yang ditemukan Wan King berbeda? Itu adalah tempat yang belum pernah dikunjungi siapapun, dan dia secara kebetulan menemukan masalah dengan budidaya tanaman herbal spiritual. Sejak bencana besar, Sutong adalah kultifator pertama yang berhasil membudidayakan benih bodi, yang secara alami menarik minatnya. Karena itu, dia memutuskan untuk menyelidikinya. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa rumah gua itu belum pernah dijelajahi oleh siapapun? Mendengar ini, Zhang Fan bertanya sambil mengerutkan kening. Wan King tersenyum, tidak menganggap kecurigaannya aneh. Sebaliknya, dia mulai menjelaskan secara rincin. Di sisi lain, Wang Wan Kap meniup janggutnya, seolah-olah dia sangat tidak puas dengan adik magangnya yang meragukannya. Ada karakteristik aneh di sekitar pegunungan pilar surga. Meskipun sumber api terlihat jelas di permukaan, tidak ada api di bawah tanah sama sekali. Bagaimanapun juga, Xu Tong adalah seorang alkemis. Bagaimana mungkin dia bisa membangun rumah gua di daerah tanpa api bawah tanah? Hanya titik ini saja kemungkinan besar merupakan tanah perawan yang belum ditemukan oleh siapapun sebelumnya. Adapun sumber informasi surga Zilan, itu berasal dari catatan klan imortal yang bobrok. Sebelum hari ini, Wan King telah menyelidikinya sedikit, dan memastikan bahwa itu tidak diragukan lagi adalah rumah gua Xu Tong. Hanya saja persiapannya belum lengkap, dan dia tidak berani bertindak gegabuh. Awalnya, dia hanya bermaksud agar dia dan Wine One Cup bepergian bersama, yang tampaknya agak tidak penting. Dan Qing Sky Cloud Xi hanyalah pasar sementara, dan Zilan Heaven tidak memiliki ahli yang ditempatkan di sini. Jika mereka meminta bantuan dari perusahaan dagang lain, bahkan jika mereka memperoleh sesuatu, tidak akan banyak yang tersisa setelah mereka membaginya di antara mereka sendiri. Sekarang setelah seorang pakar terkenal seperti Zhang Fan, seorang kultifator pendirian fondasi, telah bergabung dengan mereka, keadaannya tidak bisa lebih baik lagi. Setelah mendengarkan penjelasannya, Zhang Fan bergumam sendiri sejenak, tetapi tidak menemukan kekurangan apapun. Dia juga menemukan bahwa api bawah tanah di sini tidak normal ketika dia meramu pil sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengandalkan pilar api, jadi sepertinya itu benar. Namun, ini bukanlah inti permasalahannya. Inti permasalahannya adalah bahwa gua Xu Tong telah dijelajahi oleh banyak senior, dan mereka telah lama memahaminya secara menyeluruh. Orang ini tidak memiliki keterampilan dalam pertempuran, dan gua yang telah dibukanya juga mewarisi karakteristik ini. Mereka semua pandai bersembunyi, dan dia belum pernah mendengar tentang pengaturan yang terlalu kuat. Dalam hal ini, seharusnya tidak ada bahaya, jadi dia tidak ragu lagi dan membuka mulutnya untuk menyetujui. Baiklah, baiklah, kalau begitu, mari kita berangkat. Melihat bahwa dia telah setuju, Wine One Cup buru-buru menyelah seolah-olah dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mengenai apakah anggur yang bagus atau gua yang membuatnya begitu tidak sabar, tidak diketahui. Wine King tersenyum dan melirik Zhang Fan. Melihat bahwa dia tidak keberatan, dia tidak menunda lebih lama lagi. Setelah melakukan beberapa persiapan kecil, mereka bertiga meninggalkan kebun obat dan dengan cepat terbang keluar dari jangkauan lautan awan. Nona Wine King, apakah ini lokasi gua Sutong yang Anda sebutkan? Zhang Fan menatap gunung batu kecil di bawah kakinya, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan curiga. Iya, ini tempatnya. Wine King sudah memeriksa sekali, tidak ada kesalahan. Tidak peduli bagaimana Zhang Fan memandang tempat ini, dia merasa tempat ini familiar. Menatap kekejauhan, dia melihat tebing berwarna jingga kemerahan berdiri hanya beberapa mil jauhnya dari mereka. Dia bahkan samar-samar bisa melihat beberapa aliran cahaya masuk dan keluar dari tebing. Itu sebenarnya dekat perkemahan Qin Zhou. Namun, jarak ini tidak jauh, tetapi lingkungannya benar-benar berbeda. Tidak hanya tidak memiliki pemandangan tebing yang luar biasa indah, tetapi juga gersang seperti gunung gundul. Itu belum semuanya. Para pembudidaya abadi tidak terlalu peduli dengan keindahan luar pada awalnya. Kuncinya adalah bahwa itu adalah tempat langka dalam jarak beberapa ratus mil yang tidak memiliki ki spiritual. Kalau tidak, mengapa bahkan burung dan binatang tidak mau berhenti di sini? Jika gua Sutong benar-benar ada di sini, Zhang Fan sepenuhnya yakin bahwa belum ada seorang pun yang pernah menjelajahinya sebelumnya. Di tempat seperti ini, selama orang waras, mereka tidak akan menempatkan gua mereka di sini, apalagi para alkemis yang memiliki persyaratan tinggi terhadap lingkungan. Merasakan pikirannya, Wan King mendarat di tanah dan memimpin jalan. Dia tersenyum dan berkata, Rekan Taois, apakah menurutmu tempat ini sangat aneh? Seharusnya ini bukan gua seorang kultifator. Benar sekali. Zhang Fan mengangguk. Pada saat yang sama, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Sama seperti apa yang dia lihat di atas. Kemana pun dia melihat, yang ada hanyalah batu dan batu. Bahkan tidak ada sehelai tanah pun. Tidak heran bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di sini. Benar sekali, tempat ini terlalu buruk. Anda bahkan tidak bisa memetik buah untuk membuat anggur di sini. Cup of wine setuju dengan wajah penuh persetujuan. Tempat ini seharusnya tidak terlihat seperti sekarang. Wan King melambaikan tangannya, dan lengan bajunya yang berwarna hijau. Zhang Ru tiba-tiba mengembang. Dia melewati sebuah batu besar, dan dengan suara gemuruh, batu besar itu bergerak ke samping, memperlihatkan sebuah gua yang dalam di belakangnya. Wan King telah memeriksa catatan kuno si lantian kita. Dulu ada api bumi di dekat gunung pilar surga, dan api itu sangat kuat. Di zaman kuno, tempat itu merupakan lokasi sekte besar. Setelah itu, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi semuanya tampak berubah dalam semalam. Saya rasa pada saat itulah tempat ini menjadi seperti sekarang. Itulah satu-satunya cara yang masuk akal. Zhang Fan mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengikuti Wan King dari belakang dan melangkah masuk ke dalam gua. Gua itu sangat gelap. Setelah berjalan sekitar 30 meter, tidak ada lagi cahaya yang masuk dari luar. Untungnya, mereka bertiga adalah kultifator foundation establishment, jadi itu bukan masalah. Berjalan-jalan di dalam gua, Zhang Fan mengamati sejenak. Ia melihat retakan di dinding masih baru, dan sudut-sudutnya bersih. Selain itu, dinding-dindingnya tidak ditutupi lumut atau apapun seperti gua yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Tampaknya baru saja dirusak. Tampaknya gua ini telah dibuka saat Wan King datang untuk menyelidikinya, seperti yang dikatakannya. Gua itu tidak pendek, tetapi dengan kecepatan mereka bertiga, mereka telah mencapai dasar dalam waktu singkat. Apa yang muncul di depan mereka bukanlah jalan buntu dengan batu besar yang menghalangi jalan seperti gua biasa. Sebaliknya, itu adalah dinding yang dipenuhi awan dan tampak seperti sedang berguling. Pembatasan. Ekspresi Zhang Fan membeku saat melihat ini. Mereka akhirnya tiba. Dengan adanya larangan ini, tidak diragukan lagi bahwa di bawahnya terdapat sebuah gua. Mengenai apakah larangan ini adalah gaya sutong dan apakah itu adalah sebuah gua, karena Wan King telah mengatakannya dengan pasti, maka itu pasti sudah pernah dilakukan sebelumnya. Zhang Fan tidak bertanya lebih lanjut. Ngomong-ngomong, bukankah dia takut kalau akan merepotkan untuk masuk dan keluar dari gua tempat tinggal yang begitu dalam? Memang gaya sutong yang begitu berhati-hati. Ini adalah larangan perlindungan di gua tempat tinggal sutong. Senior sutong cukup ahli dalam hal larangan. Wan King membutuhkan bantuan rekan Daois Zhang dan kakak senior Ji. Tentu saja, adik perempuan, tolong beri kami petunjuk. Sebelum Zhang Fan sempat berbicara, Ji Yimei berkata dengan cemas. Sambil berbicara, dia menggaruk telinga dan pipinya. Sesekali, dia menyentuh labu anggur di belakangnya, tetapi dianggan menariknya kembali. Perilakunya sangat menakutkan. Dia minum terus-menerus sepanjang perjalanan. Seharusnya tidak banyak anggur yang tersisa di dalam labu, bukan? Zhang Fan tersenyum dan mengangguk, menandakan semuanya baik-baik saja. Melihat mereka telah setuju, Wan King mengeluarkan tiga benda seperti mutiara dari tas kosmosnya. Dia menyerahkan dua di antaranya kepada Zhang Fan dan Ji Yimei. Saat mutiara itu muncul, cahaya terang berkelap-kelip. Cahaya itu sangat menyilaukan di tengah kegelapan. Mata Wan King tampak berbintik-bintik di bawah cahaya mutiara. Seolah-olah diwarnai dengan lima warna, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya. Dia hanya menggenggam kedua tangannya yang tersisa dan berkata, ini adalah mutiara pemecah batasan yang diproduksi oleh sekte langit hitam. Seharusnya cukup untuk menghancurkan batasan tempat tinggal gua ini. Mutiara pemecah batasan. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia mengambilnya dan mengamatinya sebentar. Dia punya gambaran kasar tentang benda apa itu. Nama sekte langit hitam di provinsi Yubagaikan guntur di telinganya. Hingga saat ini, Zhang Fan telah melihat banyak hal baik yang dihasilkan oleh mereka. Surga terberkati seperti ini, dan mutiara pemecah batasan di depannya juga seperti ini. Dia pernah mendengar hal ini sebelumnya. Awalnya, dia pikir itu adalah sesuatu yang mirip dengan teknik pemecah batasan lima elemen hebat miliknya. Dia benar-benar gugup, tetapi setelah bertanya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa itu tidak benar. Sekarang setelah benda asli itu ada di tangannya, dia mengaktifkannya dengan sedikit energi spiritual dan merasakan perubahan di dalamnya. Akhirnya dia merasa rileks. Teknik pemecahan batasan lima elemen besar itu unik. Jika efek mutiara pemecah batasan benar-benar mirip dengan teknik pemecah batasan lima elemen agung, maka itu berarti kartu truf dan rahasia terbesarnya telah kehilangan nilainya. Sekarang setelah dia melihat bahwa itu tidak berlaku, bagaimana mungkin dia tidak merasa lega. Dengan kultivasi metode perkakas Zhang Fan, dia telah menemukan prinsip umum di balik mutiara pemecah batasan. Itu hanyalah sebuah metode yang mirip dengan menggunakan formasi untuk memecah formasi. Namun, dengan metode pemurnian khusus, mutiara itu disegel dalam mutiara. Ini memungkinkan orang-orang yang tidak memiliki kultivasi dao arai yang cukup untuk menggunakannya untuk memecah beberapa batasan formasi yang tidak begitu kuat. Meskipun hal semacam ini praktis, itu hanyalah jalan pintas. Kekuatannya tidak terlalu kuat, jadi dibutuhkan tiga di antaranya untuk digunakan pada saat yang bersamaan. Hanya dengan begitu, pembatasan gua semacam ini dapat diatasi. Penyelidikan Zhang Fan hanya berlangsung sesaat, dan dia dengan cepat menyalurkan energi spiritualnya ke dalamnya. Itu seperti tiga matahari terbit dari timur, dan kabut di seluruh gua hilang, dan cahayanya menyilaukan. Setelah tiga mutiara pemecah batasan bersinar secara ekstrim, mereka tiba-tiba melayang dari telapak tangan mereka dan menggantung pada tingkat yang sama dengan kepala mereka. Mereka sedikit bergetar dan bergerak ke atas dan ke bawah, seolah-olah mereka telah hidup kembali. Sekaranglah saatnya. Setelah mendengar teriakan Wan King, mereka bertiga serentak memukul Restriction Breaking Bad dengan telapak tangan mereka. Dalam sekejap, cahaya terang meluap, dan tiga sinar cahaya lima warna keluar dari badan manik, langsung menyerbu ke penghalang yang diselimuti awan. Boom! Diiringi suara sesuatu yang retak, penghalang kabut di depan mereka tiba-tiba terbelah. Itu seperti ular berbisa yang membuka mulutnya hingga batas maksimal, dan rahang atas dan bawahnya berada dalam garis lurus. Melihat serangan mereka berhasil, mereka bertiga sangat gembira. Tanpa ragu, mereka berubah menjadi tiga aliran cahaya dan memasuki mulut besar itu. Pembukaan itu hanya berlangsung sesaat. Tepat saat mereka bertiga memasukinya, pembukaan itu ditutup dengan suara, ping. Awan dan kabut menggeliat seperti moluska sesaat sebelum kembali normal. Tidak ada sedikitpun tanda-tanda perubahan yang mengguncang bumi yang telah terjadi sebelumnya. Titik. Dunia berputar. Ketika kakinya stabil, Zhang Fan membuka matanya dan melihat bahwa dia berada di sebuah ruangan batu. Membuka telapak tangannya, dia melihat bahwa mutiara pemecah batasan telah kehilangan kecemerlangannya dan ditutupi oleh retakan. Tampaknya jika dia mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan, mutiara itu akan hancur menjadi bubuk. Hanya dengan satu pukulan, mutiara pemecah batasan hancur. Zhang Fan tersenyum dan menjabat tangannya. Retakan mutiara itu tiba-tiba bertambah cepat, dan dalam sekejap, mutiara itu berubah menjadi tumpukan bubuk mutiara dan jatuh ke tanah. Wan King dan Jiu Jiu sudah pulih. Saat ini, mereka berdiri di sampingnya dan melihat sekeliling. Ruangan batu ini berbentuk persegi dan sederhana. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Mirip dengan situasi ketika Zhang Fan dipindahkan ke kota reruntuhan melalui formasi transmisi kecil. Itu hanya tempat singgah dan tidak ada yang perlu diperhatikan. Di depan ruang batu, ada sebuah pintu yang cukup lebar untuk dua orang berjalan berdampingan dan sedikit lebih tinggi dari seseorang. Sejumlah besar cahaya menembusnya, menerangi ruang batu itu dengan terang. Zhang Fan tidak terburu-buru keluar pintu. Sebaliknya, dia sedang memikirkan sesuatu. Apakah rekan Daois berpikir untuk masuk dan keluar? Wan King berjalan ke sampingnya dan melihat bahwa dia sedang berpikir keras. Dia tiba-tiba bertanya. Itu benar. Zhang Fan melihat sekeliling dan ragu sejenak. Situasinya sekarang mirip dengan formasi transmisi. Namun, kekuatan pembatasan itu seharusnya tidak memiliki efek seperti itu. Begitu dia masuk, dia menemukan bahwa metode masuk dan keluar ini mirip dengan formasi transmisi. Masalahnya adalah kekuatan pembatasan itu jelas tidak kuat. Kalau tidak, itu tidak akan bisa dipatahkan hanya dengan tiga mutiara pemecah pembatasan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin ada cukup kekuatan untuk menembus penghalang spasial dan menyelesaikan transmisi? Dugaan rekan Daois Zhang benar. Ini memang jenis pembatasan traksi yang khusus. Dalam keadaan tertentu, ini dapat mencapai efek yang hampir sama dengan formasi transmisi. Mata Wan King menunjukkan ekspresi kagum. Pembatasan traksi, Zhang Fan menatapnya dan menunggunya melanjutkan. Dia pernah datang untuk menyelidiki sekali, jadi dia pasti menemukan sesuatu. Setelah kembali, dengan fondasi Zealand Heaven, dia pasti menemukan banyak hal. Wan King tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Ia melanjutkan, meskipun pembatasan traksi semacam ini dapat mencapai efek yang hampir sama dengan formasi transmisi, pembatasannya tidaklah kecil. Ia hanya bisa berteleportasi secara vertikal. Dengan kata lain, kita tidak jauh. Kita hanya berada jauh di bawah tanah. Lagi pula, itu hanyalah sebuah batasan. Itu tidak sekuat formasi transmisi dan memiliki energi spiritual yang cukup. Jadi, itu hanya dapat dipasang di tempat yang lemah di luar angkasa. Kalau tidak, itu tidak akan dapat menghasilkan efek traksi. Begitu kedua batasan itu disebutkan, kegembiraan dan keinginan di mata Zhang Fan langsung menghilang. Awalnya, ia ingin mengandalkan teknik pemecah batasan lima elemen besar untuk mempelajarinya. Itu tidak akan kalah dengan kemampuan ilahi yang kuat, tetapi menurut apa yang dikatakan Wan King, hampir tidak ada peluang untuk menggunakannya. Itu hanyalah keberadaan yang tidak berguna. Setelah mengobrol sebentar, Zhang Fan tidak lagi memperhatikan larangan itu. Dia menoleh untuk melihat pintu di depannya, dan pandangan aneh melintas di matanya. Menurut apa yang dikatakan Wan King, tempat ini setidaknya seratus kaki di atas tanah. Tentu saja, tidak mungkin ada sinar matahari. Jadi, orang bisa membayangkan seperti apa cahaya di luar ruangan batu itu. Di luar ada kebun obat. Pikiran yang sama muncul dalam benak mereka bertiga pada saat yang sama. Bagaimana mereka bisa menahan diri sekarang? One cup of wine adalah yang pertama habis, sementara Zhang Fan dan Wan King mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, mereka melangkah keluar dari ruang batu. Begitu mereka keluar dari pintu, mereka langsung disuguhi cahaya yang menyelaukan. Rasanya seperti tengah hari di musim panas, dan sulit untuk membuka mata. Namun, itu tidak berarti apa-apa bagi mereka bertiga. Mata mereka sedikit menyipit, dan segera setelah itu, mereka dengan cemas melihat sekeliling. Sebuah kebun obat besar muncul di depan mereka. Melihat tata letaknya, kebun itu mirip dengan kebun ekstrak roh. Sekilas, kebun itu tampak kacau, tetapi pada kenyataannya, kebun itu ditata menurut pola khusus. Kebun itu seperti bintang-bintang, dan mengandung misteri yang tak terlukiskan. Di area kebun obat, tanaman hijau ada di mana-mana, dan bunga ungu bermekaran penuh. Itu seperti lapisan tebal kecemerlangan yang tersebar, misterius dan cantik. Dalam hal vegetasi, itu adalah tingkat yang lebih tinggi dari taman ekstrak roh. Namun, wajah mereka bertiga tidak menunjukkan sedikitpun rasa bahagia. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan keheranan, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriakan terkejut keluar dari mulut Wan King. Dia memiliki kepribadian yang lembut, tetapi pada saat ini, suaranya agak tajam. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Wan King, menyadarkan Zhang Fan dari lamunan sesaatnya. Suaranya awalnya tajam dan menusuk telinga, seolah-olah dia telah mengalami goncangan hebat. Kemudian, suaranya dipenuhi dengan kebencian, seolah-olah dia adalah seorang ibu yang marah setelah menyaksikan putra kesayangannya dipermalukan. Pada akhirnya, dia bingung saat dia terhuyung dua langkah ke depan. Kondisi Wan King saat ini sangat tidak normal. Bahkan ketika dia menendang lempengan batu saat dia melangkah maju, dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia hanya memutar sedikit lempengan batu itu dan terus berjalan menuju ladang tanaman obat. Meskipun ekspresi Zhang Fan setenang air yang tenang, dia berbeda dari Wan King. Jelas bahwa dia memiliki rasa sayang yang luar biasa terhadap tanaman obat spiritual. Hanya ketika dia melihat keadaan ladang tanaman obat, dia kehilangan ketenangannya. Zhang Fan hanya kecewa dalam hatinya, tetapi tidak sampai sejauh itu. Reaksi secangkir anggur bahkan lebih tenang daripada reaksinya. Namun, setelah membuka mulutnya sedikit, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya mengambil labu anggur, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan meneguk seteguk anggur. Jakun One Cup of Wine bergerak naik turun terus-menerus. Dia minum sepuasnya. Kalau saja dia tidak melihat kondisi Wan King yang tidak normal dan buru-buru mengikutinya, dia pasti sudah menghabiskan anggur di dalam labu itu dalam sekali teguk. Mengikuti mereka berdua dari dekat, Zhang Fan juga bergerak maju. Ketika dia melewati lempengan batu yang ditendang oleh Wan King, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan langkahnya. Bi Liantian Nama ladang tanaman herbal itu tertulis jelas di batu prasasti itu. Agak elegan, tetapi jika dibandingkan dengan situasi di depannya, itu sama sekali tidak benar. Bahkan ada sedikit ejekan di dalamnya. Menurutku, seharusnya Ziy Liantian mustahil bagi Zhang Fan untuk tidak merasa tertekan. Jika semuanya normal di ladang tanaman obat yang begitu luas, berapa banyak tanaman obat spiritual unggul yang akan dipanen. Namun, semua itu terbuang begitu saja. Benar, itu sia-sia. Di kebun obat di depannya, bukan berarti tidak ada ramuan spiritual yang bisa dianggap baik, tetapi hanya ada satu jenis, dan itu adalah jenis yang bisa ditemukan di mana-mana. Di hamparan luas Medicine Field, seharusnya ada berbagai jenis spirit herb yang tumbuh, sesuai dengan tata letak yang tersebar seperti bintang-bintang di langit. Namun, saat ini, meskipun tanamannya luar biasa subur, hanya ada satu jenis dan satu warna. Terutama bunga-bunga ungu kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi. Saat seseorang melihat ke atas, seolah-olah awan ungu telah melayang dari cakrawala dan tiba-tiba bertemu, langsung memenuhi seluruh bidang penglihatan seseorang, dan tidak ada yang lain yang bisa masuk ke mata seseorang. Secara individual, bunga-bunga ungu ini redup dan tembus cahaya. Namun, ketika bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, mereka tampak mampu memantulkan satu sama lain, mewarnai semua yang terlihat dengan lapisan ungu yang cemerlang. Membenamkan diri di dalamnya, istri. Bukan hanya warnanya, bahkan aromanya pun bagaikan kawanan lebah yang langsung memenuhi semua indera perasa. Ringan namun tidak tipis, dangkal namun jauh, dan selain menyegarkan pikiran, juga membuat hati seseorang tiba-tiba menjadi kosong, seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka, dan yang tersisa hanyalah suasana hati yang ringan saat mereka melanjutkan perjalanan. Sedikit tenggelam di dalamnya, Zhang Fan menghela napas panjang dan mengalihkan pandangannya. Jika dilihat dari tempat lain, pemandangan ini sungguh mempesona, namun jika dilihat di kebun obat, akan membuat orang putus asa. Meskipun dia tidak ahli dalam budidaya ramuan roh, dia kurang lebih terlibat dalam dao alkimia, jadi dia masih bisa mengenali beberapa ramuan roh yang lebih umum. Bunga-bunga ungu di depannya ini adalah salah satunya. Kabut ungu. Irama ungu, kabut, nama yang seperti mimpi, itu berhubungan dengan bunga yang mempesona ini. Benda-benda berwarna-warni seringkali sangat beracun. Tumbuhan seperti jamur juga seperti ini, dan serangga beracun seperti ular dan laba-laba juga seperti ini. Meskipun bunga purple mist ini tidak beracun, dibalik penampilannya yang cantik, masih ada semacam kegelapan yang tersembunyi. Semua ki yang suram, gelap, dan penuh kekerasan, entah itu ki manusia, ki bumi, ki cuaca, atau bahkan ki takasat mata yang dipancarkan tanaman lain, semuanya merupakan nutrisinya. Karena karakteristik ini, purple mist sangat disukai oleh para pembudidaya. Sejak dulu, tanaman ini selalu dibudidayakan, terutama di kebun-kebun tanaman obat, yang banyak terdapat tanaman obat. Setiap kebun obat biasanya memiliki lingkaran kabut ungu yang ditanam di area yang terisolasi, untuk menyerap berbagai ki yang kabur, sehingga ramuan roh yang halus di kebun obat tidak akan terpengaruh. Sebelumnya, di kebun ekstrak roh, hal ini juga dilakukan. Langit biru ini awalnya adalah kebun obat tempat sutong membudidayakan ramuan roh. Agaknya, ini juga yang telah dilakukannya. Namun, setelah bertahun-tahun, siapa yang tahu apa yang telah terjadi? Kabut ungu, tanaman yang awalnya dapat disebut bermanfaat bagi ramuan roh, sebenarnya telah meluap sedemikian rupa sehingga telah memenuhi semua ladang obat. Inilah pemandangan yang muncul di depan Zhang Fan dan yang lainnya saat ini. Perjuangan alam seringkali lebih kejam daripada perjuangan antar manusia. Hidup atau mati, demi sedikit ruang hidup, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bersikap lunak. Tidak peduli ramuan roh langka apapun yang telah ditanam di ladang obat ini sebelumnya, di bawah hamparan kabut ungu yang luas, semua nutrisi tidak dapat diperoleh, dan pasti akan berubah menjadi debu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Melihat semua yang ada di depannya, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun dalam hal vitalitas, Purple Mist secara alami jauh lebih kuat daripada spirit herb biasa, tetapi seharusnya tidak memiliki keuntungan yang begitu besar. Sesuatu pasti telah terjadi. Untuk sesaat, ia hanya merasakan bahwa lautan bunga yang indah tak berujung ini, seolah tidak ada angin, sedang bergerak, dan ada ombak yang tersembunyi. Setelah beberapa saat, Wan King pun menjadi tenang, berjalan ke sisi Zhang Fan, dan berkata dengan putus asa, Wan King telah membiarkan saudara Dao melihat lelucon. Wan King tumbuh di kebun obat-obatan, semua ramuan roh seperti anak-anakku sendiri, dan aku sempat kehilangan ketenanganku. Zhang Fan tersenyum tipis, dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, mereka bertiga sudah lebih atau kurang tenang dari kejadian yang tiba-tiba itu, dan terus meminum spirit wine di cangkir mereka. Di sisi lain, Wan King membungkuk dan merabat tanah di bawah ladang obat, dan dari waktu ke waktu mendekatkannya ke hidungnya untuk mengendus, seolah-olah dia sedang mencoba mengidentifikasi sesuatu. Zhang Fan berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya dan memandang sekelilingnya, mengamati secara sekilas keadaan di sana. Ruang di sini cukup besar, dan dia tidak tahu bagaimana Sutong membukanya saat itu. Sekilas, tampaknya tidak ada ujungnya, dan itu benar-benar berbeda dari tempat tinggal gua sementara yang digali orang ini di mana-mana. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tampak seperti tempat tinggal jangka panjang, kalau tidak, tidak akan ada ladang obat yang begitu luas. Suara kubah, dan cahaya putih yang terus-menerus turun. Jika ini terjadi sebelum perjalanan ke gua kediaman Dao Lord Redsun, Zhang Fan pasti akan kagum, dan bahkan berniat untuk menggalinya. Namun sekarang, melihatnya, itu bukan apa-apa, dan itu jauh dari kagungan Dao Lord Redsun. Di atas kubah, yang seperti langit yang penuh bintang, tentu saja terdapat batu sinar matahari. Berbeda dari kemewahan Dao Lord Redsun, tidak diketahui apakah Sutong lebih miskin atau lebih pragmatis, tetapi bagian atasnya bertatahkan batu sinar matahari kecil seukuran kuku jari. Di bawah penutup kecemerlangan yang menyilaukan, jika seseorang tidak menggunakan penglihatannya, mereka tidak akan dapat melihat garis besarnya. Tidak ada yang perlu diperhatikan di sini. Ketika Zhang Fan hendak memanggil mereka berdua agar mereka bisa melanjutkan penjelajahan bersama, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke depan ke kanan. Baik Jiuyi maupun Wan King, kultivasi mereka berada di level yang lebih rendah darinya. Melihat tindakannya, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Mereka segera menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan berdiri. Setelah beberapa saat, terdengar suara gemerisik samar, seolah-olah ada sesuatu di kejauhan yang mengganggu ladang bunga, dan suara itu semakin dekat dan keras. Akhirnya, sebuah gambaran yang jelas dapat digambarkan dalam benaknya. Ular. Suara ular merayap dan mendesis saat menjentikkan lidahnya perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, kabut ungu di depannya terbelah, dan seekor binatang abu-abu seukuran anak babi melompat keluar dari celah itu. Begitu mendarat di tanah dan hendak melarikan diri, kepala ular yang berbentuk seperti, satu, mengikutinya dari dekat. Dengan bunyi retakan, urat dan tulang patah, dan darah menetes. Bagian belakang kepala ular itu tiba-tiba membengkak, dan dengan beberapa gerakan menelan, makhluk abu-abu yang tidak kecil itu segera menghilang. Selain tonjolan begelombang di tubuh ular itu, tidak ada jejak lain. Zhang Fan dan dua orang lainnya hanya berdiri di samping dan menyaksikan seluruh proses. Mereka akhirnya mengenali makhluk abu-abu di mulut ular itu. Itu sebenarnya adalah seekor kelinci liar yang tampak aneh, dan karena terlalu aneh, mereka tidak mengenalinya sejenak. Kedua telinganya yang panjang berwarna hitam ke abu-abuan, dan gigi depannya panjang dan menonjol, tajam seperti gigi pedang. Kaki belakangnya luar biasa tebal, dan melihat penampilannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menginjak-injak orang biasa sampai mati. Aura kelinci aneh ini tidak terlalu kuat, dan belum mencapai ambang batas binatang iblis. Namun, bagaimanapun juga, itu bukanlah level yang bisa dicapai kelinci biasa. Adapun ular besar yang menelan kelinci aneh itu, itu juga bukan ular biasa. Auranya jauh lebih kuat daripada ular biasa, dan sudah mencapai alam binatang iblis. Sisiknya berwarna hitam pekat, dan ada yinki samar yang mengambang di sekitarnya. Itu membuat orang berpikir tentang sesuatu yang buruk ketika mereka melihatnya, seperti kabut gelap di kuburan masal. Zhang Fan dan yang lainnya tidak sengaja menyembunyikan aura mereka. Setelah ular aneh itu selesai makan, tubuhnya yang hendak pergi tiba-tiba berhenti, dan kemudian ia seperti merasakan sesuatu. Tubuhnya yang besar tiba-tiba melingkar, dan kepala ular itu sangat tinggi. Ia terus-menerus mendesis, seolah-olah sedang memperingatkan sesuatu. Dilihat dari penampilannya, jelas bahwa ular itu sudah kenyang dan tidak ingin berkelahi lagi. Namun, ular tidak menyakiti manusia, tetapi manusia tega membunuh ular. Ular dan kelinci abu-abu sebelumnya sangat aneh, dan mereka muncul di tempat ini, jadi tentu saja itu menarik perhatian mereka bertiga. He he, kemarilah. Terdengar suara seperti gong yang pecah, kemudian kepala ular itu, seperti ditarik oleh tali tak kasat mata, melayang dari tanah, lalu jatuh ke tangan besar yang keriput. Titik lemah ular besar itu dicengkram, dan naluri ularnya pun muncul. Tanpa sadar ia ingin melilip tangan itu, tetapi tangan besar itu hanya bergetar sedikit, dan ia pun menjadi patuh. Ia tidak punya pilihan selain patuh. Dengan serangkaian suara berderak, semua tulang di tubuhnya terpisah. Adik, kemarilah dan lihatlah. Ada apa dengan ular ini? Mengapa ia begitu aneh? Dia mengangkat ular besar itu dengan segelas anggur dan datang di depan Sang Fan dan Wan King. Ya, itu agak aneh. Sebelumnya, ketika mereka melihatnya dari jauh, mereka mengira itu adalah mutasi yang disebabkan oleh Yin Qi. Ini bukan hal yang langka. Baik itu manusia atau binatang, selama mereka tinggal di tempat dengan Yin Qi yang padat untuk waktu yang lama dan tidak memiliki cara untuk menghindarinya, mereka akan menjadi seperti ini. Dikatakan bahwa binatang iblis paling awal berasal dari sini. Namun, ketika mereka melihat lebih dekat, mereka tahu bahwa itu tidak benar. Meskipun ular ini aneh, ia tetap makhluk hidup yang hidup dan bersemangat. Ada Yin Qi, tetapi tidak normal. Seolah-olah itu bercampur dengan panas yang tak terlukiskan, dan ada aura samar api bumi. Ular itu sendiri juga tampak sangat ganas. Ular itu telah dijepit dengan kuat, dan kepala ular itu masih berputar tanpa henti. Matanya menonjol keluar, dan berwarna merah darah. Kegilaan di dalamnya terlihat jelas. Setelah mengamati beberapa saat, dia masih tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Wain Wan merasa terganggu oleh perlawanan ular itu, dan tiba-tiba dia mengerahkan lebih banyak tenaga di tangannya. Sebuah garis merah seperti api yang berkobar melesat keluar, dan dalam sekejap, garis itu berenang di sekitar tubuh ular itu. Dengan ini, ular aneh itu, yang masih hidup dan menendang beberapa saat yang lalu, langsung lemas. Mata merahnya meledak, dan dia tidak bisa lebih mati lagi. Wain Wan terkekeh dan berkata, tepat sekali untuk membuat anggur. Ia lalu membelah perut ular itu, dan hendak mengeluarkan kantung empedunya ketika ia tiba-tiba berteriak kaget. Bangkai ular besar itu jatuh ke tanah, dan sejumlah besar debu beterbangan. Ada apa? Zhang Fan yang tadinya perhatiannya teralih ke tempat lain, tiba-tiba berbalik dan berteriak. Bagaimanapun juga, Wain Wan tetaplah seorang kultifator foundation establishment. Sesuatu yang dapat membuatnya mengeluarkan suara seperti itu jelas bukan hal yang normal. Tidak apa-apa, aku hanya terkejut dengan benda ini. Setelah minum banyak anggur, selain hidungnya yang berbau brandy, raut wajah Wain Wan selalu sangat normal. Pada saat ini, ketika dia ditanya oleh Zhang Fan, wajahnya memerah, seolah-olah dia sangat malu. Zhang Fan awalnya tidak mengerti, tetapi setelah dia melirik ke tanah, dia langsung mengerti. Itu ternyata seseorang. Atau dengan kata lain, monster yang tampak seperti manusia. Di dalam perut ular aneh ini, selain kelinci aneh tadi, sebenarnya ada benda lain. Itu adalah mayat berbentuk manusia. Alasan mengapa dia tidak bisa yakin itu adalah manusia adalah karena seharusnya tidak ada orang luar di tempat ini. Selain itu, dilihat dari penampilannya, itu tidak terlihat seperti orang normal. Ini seharusnya seorang Herman. Wan King meliriknya, ekspresi jijik dan enggan terlihat di wajahnya saat dia mengatakan hal ini. Tidak heran dia memiliki ekspresi seperti itu. Mayat ini sudah sangat membusuk, dan bahkan ada retakan di dadanya yang tampaknya telah dipatahkan oleh Ki yang tajam, memperlihatkan organ-organ dalam yang berwarna-warni di dalamnya. Bahkan ada belatung yang menggeliat di atasnya, dan itu memang sangat menjijikan. Belum lagi wanita seperti dia yang seperti perisurgawi, bahkan pria seperti Wayne Wan akan berteriak kaget saat pertama kali melihatnya. Herman, apa itu? Sebelum Zhang Fan mulai berkultivasi, dia telah membaca banyak gulungan giyok. Dia merasa cukup mengerti tentang dunia kultivasi abadi, tetapi dia belum pernah mendengar istilah seperti itu. Meskipun dia melihat ekspresi Wan King tidak benar, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Herman adalah manusia biasa dan kultivator yang dibesarkan oleh para Grandmaster Alkimia setelah bencana besar, saat Dao Alkimia dimulai kembali. Melihat Wan King tidak nyaman, Wayne Wan menyela dan menjawabnya. Dia juga murid luar dari Celestial Orchid Heaven, jadi dia tentu tahu hal-hal ini secara terperinci. Mendengar ini, Zhang Fan sedikit terkejut, tetapi segera mengerti. Setelah bencana besar, zaman kemasan para kultivator abadi telah berakhir, dan banyak hal telah hilang. Bahkan jalur Alkimia telah kehilangan banyak warisan penting, menyebabkan para kultivator saat itu tidak punya pilihan selain memulai lagi berdasarkan informasi yang tersebar, dan sejak saat itu, mereka telah memulai jalur yang sama sekali berbeda. Tidak peduli apapun itu, awalnya akan selalu gelap dan berdarah, dan Dao Alkimia tidak terkecuali. Karena kurangnya pengalaman dan warisan, ada banyak hal yang tidak dapat ditentukan. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menempuh jalan lama orang-orang tua zaman dulu, menguji pengobatan. Dengan demikian, sejumlah besar manusia dan kultivator imortal menjadi kambing hitam di tangan para Grandmaster Alkimia, tersiksa oleh mereka. Sementara para kultivator imortal saat ini mengagumi keanggunan para senior mereka, mereka tidak dapat menahan rasa takut kepada mereka. Justru karena inilah Zhang Fan tidak pernah mendengar hal ini. Ini adalah kebun obat milik Master Senior Dan, dan kebun itu terisolasi dari dunia luar. Bahkan para kultivator seperti mereka tidak dapat dengan mudah masuk, apalagi manusia biasa. Jadi, kemungkinan besar manusia ini adalah keturunan tabib yang pernah menguji obat untuk Sutong saat itu. Melihat mayat-mayat di tanah, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa kasihan di matanya. Namun, dia tidak dapat merasa jijik terhadap para seniornya, sebaliknya dia sedikit menyetujui metode mereka yang tidak bermoral dalam mengejar Dao Agung. Untuk sesaat, dia merasa bimbang. 200. Dukun Sambil mendesah, Zhang Fan berhenti memikirkannya. Dia melangkah maju dan mengetuk mayat Dukun itu dengan ujung kakinya. Saat ujung kakinya menyentuh mayat, lampu merah menyala. Pakaian yang tidak lengkap pada mayat itu langsung terkoyak-koyak. Karena kehadiran Wan King, ia meninggalkan selembar kain untuk menutupi bagian vital tubuh bagian bawah. Bersamaan dengan pakaiannya, darah hitam kecoklatan, lendir ular, dan sebagainya mengotori mayat itu. Seluruh mayat tampak bersih seperti baru saja mandi. Meski begitu, masih ada beberapa benda yang tertinggal di tubuhnya. Awalnya, tidak terlalu kentara kalau kotor, tetapi sekarang setelah mereka melihatnya lagi, benda-benda itu sangat jelas dan langsung menarik perhatian mereka bertiga. Bagaimanapun, Wan King juga seorang kultifator foundation building. Setelah beberapa saat merasa tidak nyaman, dia sudah pulih. Sambil menahan rasa jijiknya, dia mengikuti Zhang Fan untuk melihatnya. Ini. Pada mayat itu, terdapat garis-garis hitam keunguan yang rapat. Garis-garis ini sangat tipis. Jika satu persatu, akan sangat mudah untuk mengabaikannya. Namun, setelah disambung, akan tampak seperti jaring ungu besar. Seolah-olah tubuh itu akan terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya jika dikencangkan sedikit saja. Istilah seperti, erosi, dan, mutasi, langsung muncul di benak mereka bertiga. Para dukun di depan mereka jelas sama dengan kelinci aneh dan ular raksasa tadi. Mereka terinfeksi oleh sesuatu, itulah sebabnya mereka menjadi seperti ini. Baru saja aku periksa, sisa-sisa ramuan spiritual di dalam tanah itu berusia setidaknya 500 tahun. Melihat mayat itu, Wan King tiba-tiba berkata, dia tahu bahwa dia sedang memeriksa tanah sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat mengidentifikasi usia residu ramuan spiritual di dalam tanah. Kemampuan semacam ini tidak dapat dicapai tanpa membenamkan dirinya di dalamnya selama bertahun-tahun. Saat Zhang Fan diam-diam mendesah kagum, dia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan dalam hatinya. Dengan kata lain, tempat ini telah terkikis oleh semacam aura khusus selama 500 tahun. Lalu bagaimana orang-orang ini bisa hidup sampai sekarang? Manusia dan ramuan spiritual berbeda. Wan King menggelengkan kepalanya dan memetik purple cloud mist. Memainkannya di tangannya, dia berkata pelan, ramuan spiritual jauh lebih sensitif daripada manusia, terutama purple cloud mist jenis ini. Selain itu, meskipun mereka menyerap sejumlah besar aura yang tidak diketahui dan menjadi lebih kuat, menyebabkan ramuan spiritual lainnya punah, itu juga dapat dianggap sebagai hal yang baik. Setelah mendengarkan, Zhang Fan merenung sejenak dan setuju dengannya. Kepekaan manusia secara alami tidak ada bandingannya dengan tanaman obat. Selain itu, penyerapan kabut awan ungu sebenarnya setara dengan pemurnian atau penghalangan. Hanya ketika aura begitu padat sehingga tidak dapat diserap oleh kabut awan ungu dalam jumlah besar, barulah aura tersebut dapat memengaruhi manusia dan hewan. Terlebih lagi, meskipun itu merusak tubuh manusia, itu tidak akan berpengaruh dalam waktu singkat. Bahkan jika mayat manusia ditempatkan di tempat yang berenergi sangat negatif, ia tidak akan langsung berubah menjadi zombie. Setelah memahami hal ini, Zhang Fan tidak lagi memperhatikan masalah ini dan berbalik untuk mencari petunjuk lain di tubuhnya. Setelah tiba di tempat ini, ada kabut tebal. Sekarang setelah dia akhirnya menemukan sesuatu seperti spesimen hidup, dia tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pemeriksaan mayat, dia dapat mengetahui banyak hal dari pandangan sepintas. Wajah orang ini terdistorsi, matanya melotot, dan ada sesuatu yang mirip daging mentah yang menempel di giginya. Tangan dan kakinya telanjang, dan kukunya berwarna sama dengan sisik ular aneh tadi. Kukunya melengkung dan panjang, dan bagian dalamnya dipenuhi sesuatu yang mirip daging dan lumpur. Dia tampak seperti binatang buas berkaki empat yang berburu makanan dengan tangan kosong. Tubuhnya penuh dengan luka lecet, tetapi tidak berakibat fatal. Dia tidak mati karena ciuman ular itu. Yang benar-benar membunuhnya adalah bilah tajam yang membelah dada dan perutnya. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh non-manusia. Dengan kata lain, selain orang ini, pasti ada orang lain yang masih hidup. Terlebih lagi, orang itu tidak bermutasi dan masih waras. Kuncinya sekarang adalah menemukan orang ini. Dia mungkin tahu lebih banyak tentang tempat ini, dan itu akan menyelamatkan mereka dari pencarian membabi buta seperti lalat tanpa kepala. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan membuka mulutnya dan mengatakan apa yang telah diamatinya. Ia kemudian menyarankan, Nona Wanshing, Old Wine, tidak ada bahaya di sini, dan tempat ini sangat besar. Saya pikir lebih cepat bagi kita bertiga untuk mencari secara terpisah. Wan King ragu sejenak, tetapi tetap mengangguk setuju. Tidak perlu menyebutkan secangkir anggur. Dia tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini dan berendam dalam toples anggur saat kembali. Tentu saja, dia tidak keberatan. Setelah komunikasi selesai, Zhang Fan hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Wan King. Di bawah tatapannya yang bingung, Wan King mengeluarkan dua liontin giok yang berwarna hijau zamrut seperti daun dari tas kiankun miliknya dan menyerahkannya kepadanya dan secangkir anggur. Keduanya berkata bersamaan. Ini adalah jimat giok transmisi suara. Jika Anda menemukan sesuatu atau sesuatu yang tidak terduga, Anda dapat menghubungi saya melalui jimat ini. Jimat giok transmisi suara. Berbeda dengan secangkir anggur, yang menyimpannya dengan acuh-ta'acuh dan bahkan tidak mau repot-repot melihatnya, Zhang Fan memainkannya dengan penuh minat. Ketika dia melihat urat-urat di atasnya sebening daun asli, dan ada sedikit fluktuasi spiritual, dia tidak bisa menahan rasa kagum yang dalam. Begitu dia memegangnya di tangannya, dia menyadari bahwa benda ini sama sekali berbeda dari jimat transmisi suara biasa. Itu mirip dengan metode transmisi suara aneh yang pernah digunakan Wan King di Taman Esensi Roh sebelumnya. Keduanya memiliki rahasia yang unik. Dia tidak mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya, tetapi hanya menyentuhnya sedikit, dan dia merasakan kabut ungu tak berujung di sekitarnya bergetar sedikit, seolah-olah sedang menanggapi sesuatu. Melalui tanaman, Zhang Fan curiga, tetapi dia tidak bertanya. Ini sudah setara dengan teknik rahasia Orchid Sky mereka, dan akan menjadi tabu untuk mengungkapnya sampai tuntas. Setelah mengatur informasi kontak, mereka bertiga tidak menunda lagi dan pergi secara terpisah. Perbedaannya adalah cangkir anggur itu bergerak ke arah yang sama dengan Wan King dan tidak benar-benar menyimpang. Jelas bahwa dia khawatir tentang keselamatannya. Saat ini, Zhang Fan sudah bisa mengatakan bahwa cangkir anggur ini mungkin tidak biasa seperti yang terlihat di permukaan. Identitas aslinya mungkin bukan murid sekte luar yang disebutkan Wan King. Seolah-olah dia diam-diam melindungi Wan King. Ini tidak aneh. Sama seperti saat di pavilion harta karun Siang Ming, Zhang Fan merasa ada yang memata-matainya berkali-kali. Namun, saat itu, kultivasinya masih dangkal, jadi dia tidak bisa memahaminya dengan jelas. Setelah menghabiskan segelas anggur dan Wan King pergi, Zhang Fan tetap di tempatnya sejenak dan melihat ke arah datangnya ular dan kelinci itu. Dia bergumam sendiri sejenak, lalu berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan. Mayat di perut ular itu sudah membusuk, dan itu adalah jenis yang telah kehilangan kesadarannya setelah terkorosi. Itu tidak dapat dilihat menurut akal sehat. Jika orang dengan pikiran normal tidak memiliki cukup kekuatan, mereka seharusnya tidak tinggal di sebelah binatang buas seperti ular aneh ini. Meskipun ular aneh ini seperti mainan di tangan cawan anggur, jika kekuatan tempurnya yang sebenarnya ditempatkan di dunia fana, setidaknya 4 atau 5 serangga besar tidak akan mampu mendekatinya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa berdiri dalam lingkup pengaruhnya? Adapun kultivator yang lahir di tempat sekecil itu, dia tidak percaya. Tanpa sumber daya, tidak ada seorang pun yang dapat berkultivasi hingga mencapai hasil apapun. Zhang Fan tidak terbang di udara seperti cawan anggur dan Wan King. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dia langsung berlari ke padang bunga kabut awan ungu. Serangkaian suara gemerisik terdengar. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa padang bunga itu bergulung-gulung dan gelombang ungu muncul berkelok-kelok kekejauhan seperti naga panjang. Meskipun dia berjalan di tanah, kecepatan Zhang Fan masih sangat cepat. Matanya mengamati ke kiri dan ke kanan dan kakinya sama sekali tidak menyentuh tanah. Seolah-olah dia sedang meluncur di tanah. Jika dia sedikit terganggu, dia tidak akan bisa melihat sosoknya. Setelah maju seperti ini beberapa saat, dia menjadi semakin yakin bahwa pikirannya tidak salah. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan jejak dukun-dukun itu di sini, pasti akan ada keuntungan lain. Dalam waktu singkat ini, Zhang Fan telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Saat ia maju, kabut awan ungu di sekitarnya menjadi lebih padat dan tinggi. Awalnya, kabut itu hanya mencapai bahunya, tetapi sekarang, kabut itu telah mengubur seluruh tubuhnya. Dapat dilihat bahwa semakin dia maju ke arah ini, semakin dekat dia dengan sumber aura aneh itu. Kalau tidak, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Dengan penemuan ini, Zhang Fan sangat ingin mengetahui kebenarannya. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Di mata orang-orang biasa, mereka hanya bisa melihat garis-garis bayangan yang berkedip-kedip. Dengan bunyi gedebuk, jari-jari kaki Zhang Fan menyentuh tanah, dan seperti awan yang mengambang dan air yang mengalir, dia melayang mundur sejauh sekitar 10 kaki tanpa sedikitpun jejak asap atau api. Setelah menghilangkan inersia, tatapannya menyapu tanah di depannya. Segera setelah itu, alisnya berkedut, dan dia berjongkok, mengulurkan tangannya dan menekannya sedikit. Dengan suara, ledakan, tanah yang tampaknya utuh dan kokoh itu tiba-tiba runtuh, memperlihatkan sebuah jebakan yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Perangkap ini bisa dibilang telah dipasang dengan sangat teliti. Bahkan seorang pemburu tua yang menghabiskan seluruh hidupnya di hutan tidak akan mampu melakukannya. Dalam perjalanan sebelumnya, Zhang Fan telah mengalami pengalaman semacam ini berkali-kali. Awalnya, ia mempelajarinya sebentar, tetapi setelah terbiasa, ia tidak terlalu memerhatikannya. Ia hanya tahu bahwa ia tidak memilih jalan yang salah, dan memang ada orang yang tinggal di dekatnya. Namun, beberapa yang mendekat berbeda, dan itu membangkitkan minatnya lagi. Perangkap di depan sudah berumur beberapa tahun, dan digali dengan lebar dan dalam. Bahkan binatang besar seperti harimau akan kesulitan melarikan diri jika terjebak di dalamnya. Yang di belakang berbeda, sebagian besar digali dengan sempit, dan binatang yang sedikit lebih besar bisa melompat keluar dengan sedikit. Melihat tanda-tanda di dinding perangkap, dapat dilihat bahwa setiap tanda sekop sangat ringan, seolah-olah penggali tidak memiliki cukup kekuatan. Menggali jebakan semacam ini merupakan pekerjaan fisik yang berat. Dalam keadaan normal, bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki cukup kekuatan. Melihat ini, Zhang Fan tahu dalam hatinya bahwa jawabannya tidak jauh di depan. Benar saja, hanya sekitar beberapa ratus kaki dari perangkap terakhir yang ditemukannya, tiba-tiba ada banyak jejak kaki di tanah. Itu seperti rambu jalan yang jelas yang menunjukkan arahnya. Jejak kaki ini dangkal di bagian tumit dan dalam di telapak kaki. Kadang-kadang, ada goresan di ujung-ujungnya yang disebabkan oleh kuku yang panjang dan melengkung. Di jejak kaki ini, ada juga beberapa jejak telapak tangan dan seringkali ada lima lubang di ujung jari. Ketajaman dan kekuatannya terlihat jelas. Ada banyak jejak kaki dan semuanya berantakan. Jelas itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Mengapa mereka berkumpul di sini? Zhang Fan merasa ragu dalam hatinya. Jejak-jejak ini sepertinya belum lama berselang, jadi dia tidak berani menunda. Dia segera mempercepat langkahnya dan mengikuti jejak kaki itu. Setelah mengejar kurang dari seribu kaki, dia sudah bisa melihat rumah-rumah di kejauhan.